Menurut perkiraan Kaisar Agung Zen Wu, Long Chen akan membutuhkan waktu 49 hari untuk menyelesaikan tugas tersebut. Namun, ia berhasil menyelesaikannya dalam waktu satu bulan. Kekuatan jiwanya, yang dapat dianggap sebagai kekuatan roh primordial semu, telah diintegrasikan ke dalam 99 formasi penindasan iblis. Setiap formasi penindas iblis memiliki karakteristik uniknya sendiri, seperti serangan kritis, segel, transformasi, dan sebagainya. Kekuatan dan transformasi dari kolom penindas iblis emas diwujudkan oleh formasi penindas iblis internal ini. Harta karun dao lainnya juga memiliki formasi seperti itu, tetapi tidak serumit kolom penindas iblis emas. Tentu saja, kecuali pedang lingki dan pedang pembunuh dewa. Pedang lingki tetap misterius seperti sebelumnya, dan Long Chen tidak dapat menyentuhnya. Adapun pedang pembunuh dewa, itu seperti pedang mati. Ketika telah menyerap cukup banyak kekuatan dan terlahir kembali, mungkin dunia itu akan terungkap. Pikiran Long Chen sekarang sepenuhnya tenggelam dalam formasi penindasan iblis ini. Formasi penindasan iblis ini berisi sejumlah besar informasi dan teknik rahasia yang perlu dicerna Long Chen. Harta dao bermutu tinggi berisi sejumlah besar informasi, termasuk informasi tentang pemilik sebelumnya, Kaisar Beladiri Suci sebelumnya. Long Chen perlahan-lahan memilah informasi ini dan secara bertahap mentransfernya ke dalam pikirannya. Setelah dia mencerna semua informasi ini, banyak waktu berlalu. Setelah sepenuhnya menguasai formasi penindasan iblis, Long Chen memperoleh pengakuan dari 99 naga emas cakar 5 dan berhasil mengendalikan harta dao kuno yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia hanya bisa mengendalikan semua pilar penekan iblis emas dengan bantuan Kaisar Agung Zen Wu. Dalam keadaan normal, akan lebih baik jika dia bisa mengendalikan 10 di antaranya. Konten terakhir adalah untuk memurnikan inti dari Golden Demon Suppression Column, yang merupakan bola emas, ke dalam tubuhnya. Ini setara dengan menutupi permukaan tubuhnya dengan Golden Demon Suppression Column. Pilar penakluk iblis emas memiliki fungsi penting lainnya, yaitu pertahanan. Di antara semuanya, ada lebih dari 20 susunan penakluk iblis yang sepenuhnya difokuskan pada pertahanan. Saat kau menyatu dengan bola emas ini, itu setara dengan 99 pilar penakluk iblis emas yang menyatu dengan tubuhmu. Tubuhmu sudah kuat, dan setelah menyatu dengan pilar penakluk iblis emas, aspek ini akan menjadi lebih mengerikan. Dalam hal pertahanan, kurasa bahkan seorang seniman bela diri yang telah melewati 3 tahap kesengsaraan nirvana tidak akan dapat melakukan apapun padamu. Ini adalah bonus. Long Chen telah mengendalikan pilar penindas iblis emas. Dengan bantuan Kaisar Agung Zen Wu, memurnikan bola emas ini bukanlah masalah. Tak lama kemudian, bola emas itu berubah menjadi cairan emas dan memasuki tubuh Long Chen. Bahkan ilusi emas pun mengelilingi Long Chen. Ketika bola emas itu menyatu dengan tubuhnya, Long Chen sudah bisa merasakan bahwa kekuatan fisiknya telah meningkat pesat sekali lagi. Di kulitnya, rune emas dari pilar-pilar penjara iblis emas muncul. Tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi emas. Rune-rune itu padat, jumlahnya mencapai puluhan ribu. Seolah-olah semua rune dari 99 pilar penjara iblis emas telah memasuki tubuhnya. Long Chen merasa seolah-olah dia mengenakan baju besi yang tidak dapat ditembus oleh pedang dan tombak. Artefak dao yang tidak memiliki empat pola dao bahkan tidak memenuhi syarat untuk melukainya. Pilar penekan iblis emas sama sekali tidak memengaruhi kelincahan dan kecepatannya. Sebaliknya, pilar-pilar itu membentuk perisai pelindung yang kuat di sekeliling tubuhnya. Buka negara dewamu. Aku akan menekan makhluk hantu ini ke negara dewamu. Pada saat yang sama, gunakan kekuatanku untuk mengendalikan 99 kolom penekan iblis emas untuk menekannya. Perhatikan, abaikan perubahannya. Suara tua Kaisar Agung Zenwu terngiang di telinganya. Long Chen sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mengikuti instruksi Kaisar Agung Zenwu, dia melangkah selangkah demi selangkah, menerima kekuatan yang dianugerahkan oleh Kaisar Agung Zenwu. Sekarang, dia bisa menggunakan semua pilar penekan iblis emas. Meskipun tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan di mana dia dapat menyebabkan langit runtuh dan bumi retak dengan lambayan tangannya, dia masih merasa seperti akan meledak. Ledakan. Para prajurit istana Dewa Beladiri bergegas keluar dari pagoda langit cerah lima elemen dengan kaget. Mereka melihat bahwa pilar penekan iblis emas, yang tidak bergerak selama puluhan ribu tahun, kini bergetar hebat. Bahkan tampak seperti akan terbang ke langit. Semua orang tidak dapat menahan rasa panik. Apakah sesuatu yang besar akan terjadi? Pada saat ini, Wen Renzi muncul di antara kerumunan dan berkata dengan dingin, Kaisar Beladiri Suci sedang menaklukkan pilar penindas iblis emas. Tidak perlu panik. Ketika Kaisar Beladiri Suci menaklukkan pilar penindas iblis emas, istana kekaisaran pasti akan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Mendengar kata-kata Wen Renzi, semua orang merasa jauh lebih tenang. Akan tetapi, tampaknya sudah bertahun-tahun berlalu, dan mereka belum pernah mendengar tentang Kaisar Beladiri Suci yang menaklukkan kolom penindas iblis emas. Tampaknya banyak generasi Kaisar Beladiri Suci belum memperoleh kolom penindas iblis emas. Di bawah pengaturan Wen Renzi, mereka kembali satu demi satu. Namun, Wen Renzi tetap di sini dan melihat pilar penekan iblis emas yang bergetar. Saat pilar penekan iblis emas bergetar, seluruh bintang kekaisaran mulai bergetar sedikit. Getaran ini semakin kuat dan kuat, dan para murid dari 3000 aula besar juga bisa merasakannya. Secara khusus, orang bisa melihat betapa kuatnya kolom penindas iblis emas. Buka negara ilahi Mengikuti instruksi Kaisar Agung Zen Wu, Long Chen dengan tegas membuka negara ilahi. Pada saat ini, Kaisar Agung Zen Wu menekan peti kristal dan bergegas ke negara ilahi Long Chen bersamanya. Ketika peti kristal meninggalkan penindasan kolom penindasan setan emas, seluruh peti kristal mulai bergetar. Yang membuat Long Chen ngeri, wanita cantik di dalam peti kristal itu membuka mata birunya yang murni. Matanya sedalam lautan dan penuh dengan godaan. Tatapan yang sangat memikat itu memiliki persona yang tak ada habisnya yang benar-benar membuat Long Chen kehilangan akalnya sejenak. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Cepat pindahkan kolom penindas iblis emas. Suara Kaisar Agung Zen Wu bagaikan guntur dewa, meledak di telinga Long Chen. Long Chen langsung terkejut dan terbangun. Dengan bantuan Kaisar Agung Zen Wu, dia memiliki energi yang tak ada habisnya. Dia menyingkirkan semua persona itu dan dengan sepenuh hati berfokus untuk mengendalikan pilar penekan iblis emas. Dia sudah bisa melihat bahwa wanita cantik itu akan keluar dari peti kristal. Jika bukan karena tekanan Kaisar Agung Zen Wu, dia pasti sudah melarikan diri sekarang. Hati penguasa kota yang disalimi sangatlah penting. Long Chen tidak berani melakukan kesalahan sekecil apapun. Dia sudah lama bersiap untuk momen ini. Di bawah usahanya, semua pilar penekan iblis emas di sekitar istana Dewa Beladiri berhenti bergetar dan tenggelam dengan suara keras. Mereka bergegas menuju pusat bumi dengan kecepatan yang mengerikan. Untuk sesaat, gunung-gunung dibintang ke Kaisaran runtuh dan bumi retak. Tekan untukku. Sejumlah besar energi mengalir keluar, menarik semua energi ke 99 pilar penekan iblis emas. Mereka mencapai pusat bumi dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuh Long Chen hendak meledak, tetapi dia menggertakkan giginya, menahan rasa sakit, dan menyelesaikan semuanya dengan susah payah. Ketika energinya habis, 99 pilar penekan iblis emas menyerbu ke dalam kerajaan ilahinya. Pilar-pilar itu melingkar dan menancap di tanah kerajaan ilahi, mengelilingi peti mati kristal di tengahnya. Mengumpulkan. Setelah energi terakhir habis, 99 pilar penekan iblis emas membentuk matriks penekan yang sempurna, sekali lagi menekan peti mati kristal. Kaisar Agung Zen Wu mundur dari kerajaan ilahi Long Chen. Hanya Long Chen sendiri yang mengetahui misteri kerajaan ilahinya. Setelah pengalaman ini, dia bahkan lebih terkejut. Bahkan Kaisar Agung Zen Wu tampaknya tidak memiliki keraguan tentang kerajaan ilahinya. Setelah diamati lebih dekat, gadis cantik di dalam peti kristal itu kembali tertidur dengan tenang. Penampilannya yang mempesona kembali muncul. Setelah Kaisar Agung Zen Wu menyelesaikan semuanya, dia kembali ke sisi Long Chen. Long Chen kelelahan, dan cahaya warna-warni di tubuh Kaisar Agung Zen Wu tampak meredup secara signifikan. Selesai. Dengan kekuatannya saat ini, dia membutuhkan lebih dari 30 Golden Demon Suppression Column untuk menekannya. Ingat, jangan gunakan lebih dari 60 Golden Demon Suppression Column. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu dapat mengendalikan paling banyak 10 kolom. Murid akan mengingat. Hati penguasa kota yang disalimi sangatlah penting. Long Chen tahu bahwa ini bukanlah permainan anak-anak. Setelah memastikan bahwa gadis di dalam peti kristal itu tidak dapat lagi menjungkir balikan surga dan bahwa 99 pilar penindas iblis emas telah kembali ke kerajaan ilahinya, Long Chen menghela napas lega. Kali ini, ia tidak hanya memperoleh harta karun yang berharga, tetapi ia juga telah menyelesaikan sebuah misi. Dia menghitung waktu dan menyadari bahwa tinggal kurang dari 4 atau 5 bulan lagi hingga perjanjian 1 tahun dengan Lingqi dan yang lainnya. Xiao Chen bertanya-tanya apakah Wang Chen dan yang lainnya telah membuat kemajuan lain tahun ini. Saat itu, Wang Chen belum berubah menjadi naga. Xiao Chen bertanya-tanya seberapa besar kekuatan tempur yang akan dimilikinya setelah berubah. Keduanya menuju Istana Dewa Beladiri dari inti bumi. Kaisar Agung Zen Wu bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Long Chen sudah memikirkannya sejak lama. Ia berkata, aku akan memasuki kultivasi tertutup terlebih dahulu. Ketika waktunya tiba, aku akan pergi ke Istana Kaisar Roh Pedang dan menyelesaikan dendamku untuk selamanya. Masalahmu ini harus diselesaikan secepatnya. Istana Kaisar Roh Pedang adalah sekutu Istana Kaisar Beladiri sejatiku. Jika penguasa kota orang yang dizalimi muncul, mereka akan menjadi penolong terbesarku. Lebih baik jika tidak ada niat buruk di antara kita. Kau adalah Kaisar Beladiri suci dari Istana Kaisarku. Statusmu tidak lebih rendah dari mereka. Pada saat itu, aku akan membawa tiga orang suci Beladiri dan para ahli dari Istana Kaisar untuk secara pribadi menemanimu melamar. Long Chen sangat gembira. Dia berkata, terima kasih banyak, Kaisar. Zen Wu yang agung terkeke dan berkata, yang paling aku rindukan adalah cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Sekarang setelah keluargaku meninggal, aku sangat senang melihatmu menuai hasil kebahagiaan. Kecantikan bagaikan puisi. Pria yang baik seharusnya seperti dirimu, berani mencintai dan membenci. Meskipun aku seorang yang lebih tua, aku tetap mengagumi semangatmu. Kata-kata ini membuat Long Chen merasa agak malu. Mengenai kultivasi tertutup, datanglah ke lantai 99 Pagoda Langit Cerah 5 elemen milikku. Mungkin aku bisa membantumu. Adalah impian Long Chen untuk bisa berkultivasi di tempat itu. 1542 Istana Dewa Beladiri Kacau Balau Ratusan juta pengikut dari 3.000 Aula juga berada dalam kekacauan. Di masa lalu, 99 pilar penekan Iblis Emas adalah dinding yang memisahkan Istana Dewa Beladiri dari 3.000 Aula. Di mata seniman Beladiri 3.000 Aula, pilar penekan Iblis Emas adalah simbol otoritas dan status. Setiap murid dari 3.000 Aula kagum dengan pilar penekan Iblis Emas. Namun kini, kolom penekan Iblis Emas telah menghilang. Para seniman Beladiri dari 3.000 Aula dapat melihat dengan jelas Pagoda Langit Cerah 5 elemen di dalamnya. Ini adalah pertama kalinya Pagoda Dewa Legendaris muncul di hadapan mereka. Hilangnya kolom penekan Setan Emas memang sempat menimbulkan kepanikan pada awalnya. Namun tak lama kemudian, tersiar kabar bahwa Kaisar Beladiri Suci telah menaklukkan kolom penekan Iblis Emas dan mengubahnya menjadi artefak daunnya. Long Chen terus-menerus menciptakan keajaiban. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah perbuatan Long Chen, orang banyak merasa lega. Kemudian, mereka menjadi lebih bersemangat lagi. Di mata mereka, Long Chen perlahan-lahan tumbuh. Di mata mereka, dengan Golden Demon Suppressing Column, kekuatannya mungkin hampir sama dengan 3 Marsial Venerable. Tentu saja, Long Chen bukanlah orang yang akan menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan tempurnya, dia paling-paling hanya bisa mengalahkan orang-orang seperti Wen Ren Jingtau. Dengan Golden Demon Suppressing Column, dia mungkin bisa mengalahkan seorang seniman bela diri Nirvana Tribulation Realm tingkat ketiga. Namun melawan 3 Marsial Venerable atau 4 Master Pedang Agung dari Istana Kaisar Roh Pedang, untuk saat ini Long Chen hanya bisa mengagumi mereka. Itu adalah level puncak dari 3 wilayah dan 9 alam. Bahkan banyak penguasa alam dari 9 alam berada di level ini. Setelah lebih dari sebulan, reputasi Long Chen telah menyebar ke seluruh 3 wilayah dan 9 alam. Sekarang, sebagian besar petinggi 3 alam dan 9 alam mengetahui keberadaan Long Chen. Kaisar Beladiri Suci dari Istana Kaisar Beladiri Sejati adalah yang kedua setelah yang pertama. Sementara semua orang masih terkejut atas hilangnya pilar penakluk Iblis Emas, Long Chen mengikuti doppelganger Kaisar Zen Wu kembali ke lantai 99 Pagoda Langit Cerah 5 Elemen. Menurut pengaturan Kaisar Zen Wu, Long Chen duduk di sebidang tanah kuning tebal yang besar. Di belakangnya ada pohon kuno yang mengjulang tinggi, di sebelah kirinya ada api lava, di sebelah kanannya ada gelombang laut yang mengamuk, dan di depannya ada puncak gunung emas yang tebal. Itu diisi dengan semacam ki-spiritual langit dan bumi yang begitu kaya sehingga hampir cair. Itu bahkan lebih tinggi dari ki-spiritual Kaisar. Sehari berkultivasi di dalamnya hampir setara dengan sebulan berkultivasi di dunia luar. Dalam hal surga, tempat ini mungkin yang terbaik di seluruh domen kekaisaran Beladiri Sejati. Yang lainnya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk datang ke sini. Jelas terlihat betapa Kaisar Agung Zen Wu menghargai Long Chen. Setelah meninggalkan Long Chen di sini, dia menghilang tanpa jejak. Mungkin dia telah menghabiskan cukup banyak tenaganya selama sebulan terakhir, jadi dia hanya punya waktu sedikit untuk memulihkan diri. Gunung emas di depannya berguncang berkali-kali. Suara samar-samar bisa terdengar. Itu suara Yefutu. Long Chen masih bertanya-tanya ke mana Yefutu pergi. Ternyata dia telah ditekan di bawah gunung emas ini. Sepertinya Kaisar masih menghargai bakatnya dan tidak ingin membunuhnya. Tidak mudah untuk membuat seseorang seliar Yefutu benar-benar tunduk. Semoga saja tidak ada kecelakaan pada akhirnya. Tantangan terbesar ada di depannya. Ini adalah pertempuran yang merupakan milik seorang pria, pertempuran yang merupakan milik martabatnya. Long Chen tidak hanya mewakili martabatnya sendiri, tetapi juga martabat istana kekaisaran Beladiri Sejati. Dengan tim yang begitu besar yang mendukungnya, dia pasti tidak akan kalah kali ini. Tidak peduli apapun, pada akhirnya dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dalam waktu sekitar empat bulan, totalnya ada empat arah. Yang pertama adalah menerobos ke tahap kesempurnaan agung jalur Beladiri. Jika aku dapat menyelesaikannya, kekuatan tempurku akan sebanding dengan seorang kultifator alam kesengsaraan nirvana tingkat ketiga. Long Chen jelas bukan tandinganku. Yang kedua adalah membiasakan diri dengan pilar penjara iblis emas, serta membiasakan diri dengan dan menggunakan teknik rahasia dan seni sihir di dalamnya. Jika Anda terampil dalam menggunakannya, Anda dapat melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Yang ketiga adalah kata ketiga dari seni pembunuh dewa. Seni pembantai dewa memiliki total 33 ribu kata. Dua kata pertama adalah, evolusi surga. Kata ketiga sebenarnya memiliki total 81 goresan. Ini adalah kata kuno yang rumit. Long Chen membolak-balik sejumlah besar informasi sebelum dia mengetahui bahwa kata kuno dengan total 81 goresan ini sebenarnya adalah Wu. Seperti kata pepatah, kebahagiaan datang dari kedalaman kemalangan. 99-81 karakter sebenarnya tanpa kata. Seni kata Wu memiliki total 81 goresan, yang melambangkan penjara pedang yang dibentuk oleh 81 pedang ki kematian. Kekuatannya bisa 9 kali atau bahkan lebih dari 10 kali lipat dari seni kata Yan. Namun, seni kata Wu juga sangat rumit. Long Chen tidak memiliki sedikitpun petunjuk tentangnya. Dia tidak yakin apakah dia bisa menyelesaikan kultivasi seni kata Wu dalam 4 bulan. Pedang pembunuh dewa dikabarkan telah membunuh para dewa dan memiliki pola dao yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai satu-satunya teknik daobawaan, pedang pembunuh dewa lahir untuk membunuh para dewa. Meskipun Long Chen baru menyentuh ujungnya, kekuatannya tak terukur. Sejujurnya, pedang pembunuh dewa jauh lebih berharga daripada tiang penjara iblis emas. Yang keempat adalah tingkatan ketiga dari jari alam semesta ekstrim. Kembali ketika Kiten mengambil jimat naga Void, Long Chen kehilangan pembalikan waktu. Tingkat pertama jari alam semesta ekstrim, gangguan waktu. Peringkat kedua, Time Stop. Dalam setiap pertempuran, jari alam semesta ekstrim adalah kunci kemenangan Long Chen. Nama tingkatan ketiga dari jari alam semesta ekstrim adalah pembalikan waktu. Pembalikan waktu itu luas dan mendalam. Dao waktu adalah jalan yang belum pernah dikultifasikan oleh siapapun sebelumnya. Long Chen hanyalah seorang pemula, jadi dia tidak terburu-buru. Jika dia dapat membuat terobosan dalam aspek ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Keempat aspek ini adalah tujuan Long Chen. Istana Kaisar Roh Pedang, tunggu kedatanganku. Setelah melantunkan mantra di dalam hatinya, Long Chen memasuki kondisi menyendiri. Dia bekerja lebih keras daripada orang lain karena dia mempunyai kemauan dan ketekunan yang lebih kuat daripada orang lain. Dia merindukan dan merindukan Lingqi. Setiap kali dia memikirkannya, dia merasa tidak enak. Sebagai seorang pria, dia tidak bisa memberikan kebahagiaan yang diinginkan wanitanya. Ini adalah tindakan yang paling tidak berguna dari seorang pria. Lingqi telah mengalami banyak kesulitan yang tidak diceritakannya kepadanya. Ini tidak tertahankan. Suatu hari, dia harus membunuh untuk bisa masuk ke Istana Dewa Pedang. Waktu berlalu sangat cepat. Kenyataannya, Long Chen hanya bekerja keras selama 10 hari sebelum ia menerima pemberitahuan dari Wen Ren Xi. Wen Ren Xi memberitahu dia bahwa seseorang yang sangat penting bagi Long Chen telah datang untuk mengunjungi Istana Kaisar bela diri sejati dan ingin bertemu Long Chen. Mungkinkah Xiaolang? Melihat Wen Ren Xi ingin membuatnya penasaran, Long Chen menebak. Karena Long Chen telah mengambil pilar penekan Iblis Emas, dia secara tidak sengaja telah meningkatkan interaksi antara 3000 istana dan Istana Dewa Beladiri. Para elit Istana Dewa Beladiri secara bertahap bergabung dengan orang-orang biasa. Setelah kedua belah pihak berinteraksi, itu benar-benar menciptakan pemandangan yang harmonis. Di bawah pimpinan Long Chen, generasi muda Istana Kaisar Beladiri sejati penuh dengan vitalitas. Orang yang datang mengunjungi Long Chen sebenarnya sedang menunggu Long Chen di Istana Naga Jahat. Bagi Wen Ren Xi yang datang sendiri untuk menemuinya, orang itu jelas bukan orang biasa. Bukannya aku tidak ingin memberitahumu. Hanya saja, bocah kecil itu sangat ingin memberimu kejutan, kata Wen Ren Xi dengan ekspresi bosan. Long Chen menuju ke Istana Naga Jahat sendirian. Ngomong-ngomong, dia sudah lama tidak kembali ke Istana Naga Jahat. Sebelum Marsial Monarch Secret Marsial dinobatkan, dia pernah kembali sekali. Itu untuk bertemu dengan Saudara Ye. Setelah mengatur agar mereka datang ke Istana Naga Jahat, dia harus bertemu dengan mereka. Tapi siapa kali ini? Dengan indera spiritual Long Chen, dia dengan cepat menemukan jawabannya. Dia sangat cepat dan tiba di atas Istana Naga Jahat dalam waktu singkat. Di bawahnya, sosok Qian membubung ke awan dan tiba di depan Long Chen. Gadis muda dan tak berpengalaman di masa lalu kini ramping dan anggun, dan kecantikannya sama menakjubkannya. Dibandingkan dengan gadis-gadis lain, ada semangat kepahlawanan di antara alisnya, dan sosoknya juga berkembang dengan baik. Dia montok di semua tempat yang tepat, dan dia tampak seperti wanita kecil. Saudara laki-laki. Gadis muda itu berteriak dengan nada genit dan mencelah. Namun, pada akhirnya dia tidak dapat menahannya. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Long Chen dan memeluk pinggangnya rat-rat. Ling Qing. Long Chen benar-benar menerima kejutan besar. Dia sibuk dengan segala macam hal dan telah melupakan adik perempuannya ini. Setelah melihat Yang Ling Qing untuk pertama kalinya, Long Chen merasa sangat bersalah. Dia telah menyelamatkan Yang Ling Qing di alam iblis yin tertinggi. Setelah dia menjadi Raja Dunia, dia telah melupakannya untuk sementara waktu. Warisan Raja Dunia memakan waktu sekitar satu tahun. Sekarang setelah dipikir-pikir, sepertinya waktu itu sudah berlalu. Dia sebenarnya tidak memikirkannya. Merasakan pelukan hangat gadis muda itu, Long Chen hendak mengatakan sesuatu ketika Yang Ling Qing melepaskan diri dari pelukannya. Dia cemberut dan berkata, Huh, tidak perlu dijelaskan. Dasar orang yang tidak berperasaan. Aku tahu kamu sangat sibuk. Sebagai kaisar bela diri suci, kamu bahkan melupakan adik perempuanmu sendiri. Tidak peduli bagaimana kamu menjelaskannya, kamu salah. Aku ingin hadiah. Gadis ini, 10 tahun telah berlalu, tetapi dia tampaknya tidak berubah sama sekali. Namun, Long Chen tahu bahwa dia telah dewasa. Tegurannya hanyalah ejekan. Long Chen kembali ke dirinya yang dulu dan berkata, Aku tidak punya hadiah. Kenapa aku harus menjelaskannya? Aku sudah menunggumu begitu lama, dan kau baru datang menemuiku hari ini. Itulah sebabnya aku meminta hadiah darimu. Aku berutang budi padamu. Kata-kata yang tidak berperasaan ini membuat Yang Ling Qing menangis. Itu adalah perasaan yang familiar. Namun, 10 tahun telah berlalu. Jika saja tidak terjadi banyak hal, mereka mungkin masih berada di kota bayang. Jadi, di waktu dan tempat ini, mereka akan bertemu dengan cara seperti ini. Mari kita ngobrol baik-baik. Mari kita bicara sendiri. Jika Anda memiliki keluhan, segera beritahu saya. Tidak peduli siapa pihak lainnya, saya akan menyelesaikannya untuk Anda. Jika satu datang, saya akan menghajar satu. Jika dua datang, saya akan membunuh tiga. Mungkin ada beberapa prajurit di alam kesengsaraan Nirvana kedua yang mengikuti di belakang Yang Ling Qing. Mereka semua adalah orang-orang dari alam iblis bayangan tertinggi. Mereka seharusnya adalah kaisar alam dari alam iblis bayangan tertinggi. Mereka tampaknya mengawal Yang Ling Qing ke sini. Iya, Yang Ling Qing menganggup dengan berat. Long Chen tahu bahwa dia pasti datang untuk sesuatu. Jika bukan apa-apa, tidak perlu beberapa kaisar alam untuk mengawalnya. Namun, saat ini, ia hanya ingin berdiam diri bersama adik perempuannya. Hal-hal lain bisa dibicarakan nanti. Momen damai ini adalah yang paling berharga. Sambil memegang tangannya, Long Chen melewati pegunungan dan pepohonan bintang kekaisaran dan tiba di puncak gunung bersalju. 1543 Pengalaman yang Ling Qing selama bertahun-tahun relatif sederhana. Ia tidak mengalami banyak pasang surut seperti Long Chen. Ketika hidupnya mengalami perubahan terbesar, Long Chen sudah berada di sisinya. Setelah menerima warisan kaisar dunia, ia menghabiskan sekitar satu tahun untuk menyerap warisan tersebut. Setelah itu, ia menghabiskan sisa waktunya untuk mencerna warisan tersebut dan mengonsolidasikan posisinya sebagai kaisar dunia. Kemudian, saat dia mendengar bahwa Long Chen telah menghilang sebagai kaisar bela diri bijak atas, dia pun datang. Sebenarnya, sebelum mendengar berita ini, dia telah berusaha mencari tahu lebih banyak tentang Long Chen. Dengan kecerdasan alam iblis bayangan, dia pada dasarnya mengetahui semua yang telah dilakukan Long Chen, termasuk apa yang terjadi setelah Long Chen pergi ke kota kekacauan bintang 9, dan apa yang terjadi setelah dia kembali ke istana kekaisaran dan menjadi salah satu dari tiga kandidat teratas. Tetapi dia masih ingin mendengar rinciannya dari Long Chen. Lalu guru, kemana Suster Suanji pergi setelah itu. Yang Lingqing amat prihatin dan berterima kasih kepada wanita yang telah membawanya ke alam iblis bayangan dan bahkan telah membutakan dirinya sendiri selama beberapa waktu karenanya. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu kemana dia pergi. Oh, kuharap tak terjadi apa-apa. Yang Lingqing menghela nafas lega dan bertanya lagi, Lingqi kembali ke istana kekaisaran roh pedang. Dia pasti mengalami masa-masa sulit dikurung di sana. Kaka, kamu tidak boleh mengecewakannya. Long Chen tersenyum dan berkata, Tentu saja. Aku datang ke tiga wilayah kekaisaran besar untuknya. Apa? Bukankah kau datang untukku? Yang Lingqing berkata dengan tidak senang. Ya, tentu saja. Long Chen tersenyum malu. Adik perempuannya ini lahir di tahun, bulan, dan tanggal yang sama. Oh, tidak. Long Qinglan pernah berkata bahwa semua yang ada di kota Baiyang hanyalah ilusi. Kenyataannya, Long Chen tidak ada hubungannya dengan keluarga Yang. Itu semua hanyalah ilusi yang diciptakan oleh Long Qinglan. Dengan kata lain, Yang Lingqing tidak ada hubungan darah dengannya. Long Chen tidak peduli dengan hal ini. Adik perempuannya adalah adik perempuannya. Bahkan, dia selalu memperlakukan Yang Lingqing seperti dia memperlakukan adik perempuannya sendiri. Keduanya membicarakan beberapa hal sepele dan mengenang masa kecil mereka. Emosi Yang Lingqing sangat berfluktuasi. Dia senang, tetapi juga kecewa. Jelas bahwa dia sangat merindukan rumah. Sepuluh tahun telah berlalu. Long Chen telah kembali ke kota Baiyang beberapa kali dalam mimpi dan lingkungannya, tetapi dia tidak pernah benar-benar kembali. Saudaraku, apakah kita punya kesempatan untuk kembali? Yang Lingqing menatap Long Chen dengan penuh semangat. Ya, tapi aku masih punya sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi aku mungkin perlu istirahat sebentar. Yang Lingqing sangat mengerti dan berkata, memang, kita tidak bisa membiarkan Lingqi menderita lagi. Itu bukan satu-satunya hal. Kenyataannya, yang lebih penting adalah tentang penguasa kota yang tersalimi. Gadis cantik berambut biru itu ditekan di kerajaan suci oleh 99 Pilar Penakluk Iblis Emas. Pilar Penakluk Iblis Emas sangat bagus dalam menekan iblis, dan juga dapat menutupi aura hati penguasa kota yang teraniaya. Tidak apa-apa. Aku akan membawamu kembali saat waktunya tiba, janji Long Chen. Bukan hanya Yang Lingqing, tetapi Feng Zilin juga memiliki keinginan untuk kembali. Namun, dia lebih cemas. Mungkin mereka berdua tidak akan bersama. Setelah kalah dari Long Chen, dia berlatih lebih keras. Kenyataannya, dia tidak mengendur sama sekali. Setelah bertemu dengan Yang Lingqing selama setengah hari, Long Chen melihat hamparan salju yang indah di bawah sana, dan cahaya putih yang menyilaukan. Ia menyingkirkan rasa girangnya dan berkata, King Er, orang-orang dari dunia iblis bayangan memintamu untuk mencariku. Apa yang kau butuhkan bantuan? Jangan takut untuk menggangguku. Jika itu dalam kemampuanku, aku bisa melakukannya. Yang Lingqing tahu bahwa Long Chen adalah saudara yang dapat diandalkan. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Bahkan dia dapat melihatnya. Meskipun dia tidak ingin menyusahkan Long Chen, rasa tanggung jawab di hatinya membuatnya merasa seperti sedang direbus sepanjang waktu. Saudaraku, sesuatu yang besar telah terjadi di dunia iblis bayangan, memikirkan hal ini, Yang Lingqing merasa sedih, dan suaranya tercekat. Long Chen buru-buru bertanya, Ceritakan padaku secara rincin. Yang Lingqing berkata, itu dimulai setengah bulan yang lalu. Saat itu, semuanya normal. Namun, setengah bulan yang lalu, di sebuah gunung di daerah iblis angin salju, salah satu dari delapan daerah iblis di dunia iblis bayangan, sebuah pohon mengjulang tinggi yang aneh tiba-tiba tumbuh. Pohon itu tampak seperti iblis hitam, dan ada dua buah di pohon itu. Awalnya, tidak ada yang menyadarinya, tetapi seiring berjalannya waktu, buah itu benar-benar mengeluarkan racun hitam yang aneh. Racun itu menyebar dengan sangat cepat, dan setelah beberapa hari, racun itu menyebar ke daerah yang dihuni. Sekarang, setengah dari daerah iblis angin salju sepenuhnya tertutup oleh racun hitam. Gelap dan tak bernyawa, dan Anda bahkan tidak dapat melihat jari-jari Anda di depan Anda. Yang paling mengerikan adalah racun itu menyebabkan perubahan pada tubuh manusia kita dan tubuh binatang buas. Longchen juga menyadari kengerian masalah ini. Pohon iblis, dua buah hitam, dan racun yang memenuhi separuh area iblis angin salju. Longchen sangat jelas tentang ukuran sembilan dunia bawah dan area iblis suanyin. Jelas tidak mudah bagi pohon iblis untuk memengaruhi area yang begitu luas. Jika tidak, Yang Lingqing tidak akan menggunakan koneksinya untuk menemukan Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Ceritakan tentang perubahan ini. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Longchen melihat Yang Lingqing tertekan, jadi dia menghiburnya. Air mata mengalir di mata Yang Lingqing saat dia tergagap, di wilayah iblis angin salju, 80 juta orang. 80 juta warga sipil menderita bencana karenanya. Tubuh mereka mengalami transformasi aneh. Mereka menjadi seperti mayat hidup, kehilangan akal, melahap mayat, dan saling membunuh. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa sebenarnya ada rantai besi hitam yang tumbuh dari tulang mereka. Apa? Longchen benar-benar terkejut. Baginya, ini adalah berita yang benar-benar menakutkan. Iya, total 80 juta orang tampaknya telah meninggal. Kondisi mereka saat ini tampaknya mirip dengan orang yang sudah meninggal. Istana Kaisar Beladiri sejati memiliki total 100 juta pengikut. Di bawah pengaruh kedua buah itu, 80 juta orang di area iblis angin salju telah berubah menjadi hantu di neraka abadi. Penguasa alam sepertinya mengatakan bahwa mereka semua telah menjadi hantu di neraka abadi dan tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Namun, karena racun menyebar dengan cepat, penguasa alam berkata bahwa jika kita tidak menghentikannya tepat waktu, seluruh wilayah iblis angin salju mungkin akan berada dalam bahaya. Bahkan mungkin memengaruhi wilayah yang lebih luas. Longchen menatap yang lincin dengan kaget. 80 juta orang, hantu. Apakah penguasa kota kematian yang salah telah mengulurkan tangannya ke alam iblis yin tertinggi? Dia amat terkejut. Kaka, yang lincin memanggilnya untuk menenangkannya. Longchen menarik nafas dalam-dalam untuk menjernihkan pikirannya. Ia berkata, kalau begitu, apapun yang terjadi, kita harus menyingkirkan pohon iblis dan buah aneh itu. Penguasa alam dari alam iblis yin tertinggi setidaknya sama kuatnya dengan kita bertiga marsial honorable. Apakah ia tidak punya cara untuk mengatasinya? Jika tidak, saya khawatir kita tidak akan bisa membantu. Yang lincin berkata, orang-orang dari alam iblis yin tertinggi berusaha sekuat tenaga untuk menutup daerah iblis angin salju dan mengevakuasi orang-orang. Pada saat yang sama, mereka menghalangi orang-orang yang telah berubah menjadi hantu. Kita tidak bisa membiarkan mereka membunuh dan memakan. Penguasa alam mendengar tentang hubunganku denganmu, jadi dia memintaku untuk mengunjungimu. Dia berkata dia dapat menghancurkan kedua buah itu, tetapi pohon iblis dikelilingi oleh penghalang iblis jahat yang bahkan dia tidak dapat hancurkan. Istana Kaisar bela diri sejati adil dan terhormat, jadi mereka pasti memiliki harta yang dapat mengusir kejahatan. Mereka dapat menghancurkan penghalang iblis dan membantunya. Pada titik ini, mata yang lincin memerah. Dia sudah memiliki perasaan terhadap alam iblis yin tertinggi. Bahkan jika dia tidak memiliki perasaan terhadap pohon iblis, dia akan tetap merasa sedih dan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian begitu banyak orang. Bagaimanapun, dia adalah salah satu penguasa alam iblis yin tertinggi dan mengendalikan seluruh wilayah iblis suanyin. Longchen bisa memahami kesedihan dan kerentanannya. Jika dia berada di posisinya, dia juga akan khawatir. Bagaimanapun, 80 juta orang ini menjalani kehidupan. Tampaknya Kaisar tidak melebih-lebihkan hati pembunuh penguasa kota yang disalimi dan bencana yang dapat ditimbulkannya. Dia belum sepenuhnya bangkit, tetapi dia telah menyebabkan begitu banyak kematian. Jika dia hidup kembali, seluruh tiga wilayah dan sembilan alam akan menjadi neraka di bumi. Longchen tidak berani membayangkan situasi seperti itu. Dalam hatinya, dia bukan saja merasa iba melihat pemandangan rakyat yang terjerumus dalam kesengsaraan dan penderitaan, tetapi dia juga merasa marah. Mungkin penguasa dunia alam iblis yin tertinggi telah meramalkan bahwa aku akan memperoleh pilar penekan iblis emas. Mungkin, hanya pilar penekan iblis emas yang dapat menghancurkan apa yang disebut penghalang iblis dan menyelamatkan Wan Ming. Sepertinya aku harus keluar sebentar. Namun, aku masih harus membicarakan hal ini dengan Raja terlebih dahulu. Longchen berpikir dalam hati. Kakak, apakah ada cara? Yang lingcing menggigit bibirnya dan bertanya dengan lembut. Jika kau perlu mengambil risiko, kupikir. Desah. Tapi, di satu sisi, dia tidak sanggup menanggung bencana sebesar itu. Di sisi lain, dia tidak ingin Longchen berada dalam bahaya lagi karena keegoisannya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Longchen memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Longchen memberi instruksi, aku akan mengirimmu kembali ke Istana Naga Jahat terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Aku akan melaporkan masalah ini kepada Kaisar dan melihat apa yang Kaisar putuskan. Tunggu kabar dariku. Jangan khawatir, jika aku bisa membantu, aku pasti tidak akan mundur. Mem. Yang lingcing menganggup dengan berat. Tidak peduli kapan atau seberapa besar dia tumbuh, Longchen akan selalu menjadi kakak laki-lakinya yang paling dapat diandalkan. Perasaan ini sangat kuat bagi yang lingcing hari ini. Setelah membawa yang lingcing ke Istana Naga Jahat, Longchen berangkat. Pertama, dia pergi menemui Wen Ren Xi dan menceritakan semua yang terjadi hari ini. Selain itu, hanya Wen Ren Xi yang bisa membawanya kembali ke lantai 99 Pagoda Langit Cerah 5 Elemen. Wen Ren Xi sangat mementingkan masalah ini, tetapi masalah ini begitu penting sehingga dia hanya bisa membiarkan Kaisar memutuskan. Oleh karena itu, mereka berdua pergi ke lantai 98. Wen Ren Xi mengirim Longchen ke lantai tertinggi. 1544 Di tingkat ke-99 Pagoda Langit Cerah 5 Elemen, Longchen menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada Kaisar Agung Zen Wu. Kaisar Besar Zen Wu telah beristirahat selama beberapa hari setelah kemunculan terakhirnya. Karena itu, dia harus menjawab pertanyaan Longchen. Kaisar, apakah Anda tahu apa yang sedang direncanakan oleh penguasa kota orang-orang yang disalimi? Tanya Longchen. Kaisar Agung Zen Wu berkata tanpa daya, Aku juga tidak tahu, tetapi penguasa alam iblis bayangan tertinggi bukanlah seseorang yang tidak tahu harus berbuat apa. Pilar penjara iblis emas memang memiliki kekuatan atribut untuk menghancurkan penghalang iblis. Itu unik, jadi hanya kau yang bisa membantu mereka kali ini. Dia benar meminta adikmu untuk datang. Jika dia pergi ke alam iblis bayangan tertinggi, kemungkinan besar kultifasinya akan tertunda. Dia tidak tahu apakah masalah ini dapat diselesaikan dengan mudah. Jika ada masalah lain, itu pasti akan memengaruhi perjalanannya ke Istana Kaisar Roh Pedang. Bagi Longchen, lebih baik berkultifasi dengan tenang. Bagaimana menurutmu? Tanya Kaisar Agung Zen Wu. Pada akhirnya, itu masih tergantung pada pilihan Longchen sendiri. Di satu sisi, itu adalah pertempuran di Istana Kaisar Roh Pedang yang telah lama ia kejar. Di sisi lain, itu adalah kehidupan 80 juta orang. Antara hidupnya sendiri dan kelangsungan hidup dunia, Longchen tidak punya pilihan lain. Untungnya, masih ada lebih dari empat bulan sebelum pertempuran di Istana Kaisar Roh Pedang. Longchen yakin bahwa dia bisa segera kembali dan bersiap dengan baik. Saya ingin pergi dan membantu semampu saya, kata Longchen tegas. Lupakan saja. Begitu penguasa kota yang disalimi muncul, tidak peduli seberapa dalam dendam antara tiga wilayah dan sembilan alam, sudah waktunya untuk saling membantu. Kalian akan pergi sekali, tetapi ingat, setelah kalian tiba, yang terbaik adalah tidak membuka kerajaan ilahi, agar penguasa kota yang disalimi tidak merasakan aura hatinya. Ini adalah tempat yang paling berbahaya. Sejujurnya, yang terbaik bagi Longchen adalah menjauh dari penguasa kota yang disalimi. Yang terpenting, mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh penguasa kota yang disalimi. Bahkan Kaisar Agung Zen Wu pun tidak tahu. Kaisar, saya tahu apa yang harus dilakukan. Longchen mengangguk. Jika hanya untuk memanggil kolom penjara iblis emas, tidak perlu membuka negara dewa. Baguslah. Pikirkan gambaran besarnya dan lindungi hidupmu sendiri. Selain itu, aku akan membiarkan Wen Ren Xi mengikutimu. Dengan dia di sana, aku akan merasa jauh lebih tenang. Longchen sangat gembira mendapat dukungan dari Kaisar Agung Zen Wu. Dia sudah memiliki penguasa alam dari alam iblis bayangan tertinggi, dan dengan perlindungan Wen Ren Xi, seharusnya tidak ada masalah. Dia mengucapkan terima kasih kepada Kaisar Agung Zen Wu. Pada saat itu, Wen Ren Xi masuk. Setelah Kaisar Agung Zen Wu memberinya beberapa instruksi, mereka berdua pergi dan menuju ke arah istana naga jahat. Kaisar mengatakan kepadaku bahwa apapun yang terjadi, keselamatanmu adalah yang paling penting, kata Wen Ren Xi yang tampak seperti anak kecil. Kaisar Agung Zen Wu terlalu menghargainya. Itu tidak lagi sesederhana penghormatan kepada ayahnya. Di panggung kenaikan awan istana naga jahat, yang lingcing dan beberapa penguasa alam dari dunia iblis bulan tengah gelisah menunggu kabar dari Longchen. Ketika mereka melihat Longchen dan Wen Ren Xi berjalan bersama, mereka tahu bahwa mereka tidak sekuat yang lain. Mereka buru-buru membungkuk kepada dua orang dengan pangkat tertinggi di Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Gelar Longchen sebagai Kaisar Bela Diri suci berada di atas gelar seorang yang mulia Bela Diri. Kakak, bagaimana? Yang lingcing bertanya penuh harap. Ayo pergi. Senior Wen Ren Xi dan aku akan mengikutimu kembali. Bagi orang-orang di alam iblis bayangan tertinggi, ini adalah kejutan yang menyenangkan. Longchen dapat menghancurkan penghalang iblis, dan Wen Ren Xi adalah salah satu kekuatan terkuat di Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Dikatakan bahwa dia sama kuatnya dengan penguasa alam mereka. Beberapa realem monark buru-buru berlutut karena kegirangan. Longchen mendukung mereka. Dari wajah mereka yang pucat, bencana ini terlalu berat untuk mereka tanggung. Salah satu dari mereka adalah raja alam dari wilayah iblis angin salju. Rambutnya putih, wajahnya pucat, dan matanya merah. Silakan ikuti saya. Alam iblis bayangan tertinggi sangat berterima kasih karena Istana Kaisar Bela Diri Sejati bersedia membantu. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, para seniman Bela Diri alam iblis bayangan tertinggi tidak akan ragu untuk melewati air dan menginjak api. Penguasa alam kami sedang menunggu Anda di pintu masuk alam iblis bayangan tertinggi. Orang lain di Istana Kaisar Bela Diri Sejati tidak tahu bahwa ini telah terjadi. Longchen mengikuti para realem monark ini dan meninggalkan Istana Kaisar Bela Diri Sejati dengan tenang. Hari untuk kembali ke Istana Kaisar Roh Pedang untuk memenuhi janjinya dan mendapatkan kembali martabatnya semakin dekat. Sementara Longchen bekerja keras untuk dunia, dia juga berharap bahwa dia dapat bergegas kembali ke masa lalu. Longchen tidak punya pilihan antara cinta dan kelangsungan hidup dunia. Namun, ia berharap takdir akan adil padanya dan membiarkannya kembali ke masa lalu. Orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang itu pasti segera bergerak. Saat itu, Master Pedang Lingmu berkata bahwa dia akan menikahkan Lingki dengan Longchen dan mengirimkan undangan ke Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Meskipun dia merindukan Lingki, dia hanya bisa melupakannya dan melangkah ke medan perang. Penguasa kota orang-orang yang dizalimi. Makhluk asing ini semakin membuat panik. Ia bagaikan raksasa mengerikan di laut dalam yang perlahan-lahan muncul dari permukaan air. Ia menatap benua pengorbanan naga yang baginya bagaikan peternakan. Tiga wilayah dan sembilan dunia. Dalam beberapa hari, Longchen dan yang lainnya tiba di bagian utara wilayah Kaisar Bela Diri Sejati melalui susunan teleportasi kosmik. Langit tertutup es dan salju, dan suasananya damai. Mereka melaju dengan kecepatan tinggi di salju, menuju pintu masuk alam iblis bayangan tertinggi. Longchen mengenali tempat ini. Ketika pertama kali memasuki Istana Naga Jahat, dia datang ke sini untuk menjalankan misi di Gua Setan Bulan. Dalam sekejap mata, semuanya telah berubah. Yang lingcing hanya berada di level 1 alam kesengsaraan Nirvana. Kecepatannya tidak cepat, jadi Longchen menggendongnya. Karena dia khawatir tentang masalah alam iblis Yin besar, wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. Longchen tahu bahwa dia adalah gadis yang tangguh, tetapi dalam menghadapi bencana besar, kematian 80 juta jiwa, dampaknya padanya terlalu besar. Suatu hari nanti, aku akan membalaskan dendam mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka mati sia-sia. Percayalah padaku, saudariku yang baik. Longchen menggunakan nada tegas untuk mencoba membuatnya merasa lebih baik. Kaka, yang lingcing menarik napas dalam-dalam. Tatapannya juga tegas saat dia berkata, tidak peduli siapapun itu, aku akan menyumbangkan kekuatanku untuk pertempuran. Bahkan jika aku tidak kuat, aku tidak takut. Jika aku tahu siapa dalang di balik layar, aku tidak akan bersikap sopan. 80 juta orang semuanya adalah makhluk hidup. Mereka memiliki keluarga dan teman, tetapi racun telah mengubah mereka sepenuhnya. Mereka kehilangan bentuk manusia mereka dan melahap jenis mereka sendiri. Adegan penderitaan itu. Tidak sia-sia dia khawatir. Hanya saja pemandangan itu terlalu tak tertahankan bagi siapapun. Bahkan Longchen tidak bisa menghiburnya. Sebenarnya, setiap kali dia memikirkan kerangka Giyok Putih yang tampaknya ramah itu, kebencian dan kemarahan di hatinya akan membara dengan hebat. Jika bukan karena Long King Lan, dia pasti akan mati di tangan kerangka itu di masa depan, dan dia bahkan telah membantu kerangka itu. Orang ini sangat menakutkan. Dibandingkan dengan Yefutu, Slater Marsial Venerable, dia ribuan kali lebih menakutkan. Aku tidak akan membiarkan dalang itu lolos. Demi Tuhan, aku yakin ada seseorang di balik semua ini, kata yang lincing sambil menggertakkan giginya. Longchen merasa kasihan padanya. Dia berjalan sendiri, tetapi memikul tanggung jawab. Dia hampir seperti dia. Ketika seluruh spesies berada di ambang kepunahan, siapapun akan marah dan dipenuhi kebencian. Penguasa kota orang-orang yang dizalimi. Longchen tidak sabar untuk membunuh orang ini. Menderita. Mereka berjalan sepanjang jalan dan akhirnya mencapai pintu masuk alam setan bayangan tertinggi. Setelah melewati pintu masuk, mereka mendarat di langit di atas alam iblis Yin mendalam. Ketika mereka tiba, para ahli alam iblis bayangan tertinggi telah menerima berita itu dan sedang menunggu mereka. Selain banyak raja dunia yang masih melawan 80 juta hantu di tepi wilayah iblis angin salju, ada puluhan seniman bela diri alam kesengsaraan Nirvana dan di atasnya. Selain raja dunia, ada juga banyak seniman bela diri alam kesengsaraan Nirvana tingkat kedua dan tiga atau empat seniman bela diri alam kesengsaraan Nirvana tingkat ketiga. Ini hampir seluruh kekuatan dunia iblis Yin tertinggi. Tentu saja, ada pulah realem king yang kekuatannya sebanding dengan martial venerable. Kekuatan keseluruhan alam iblis bayangan tertinggi relatif lemah di sembilan alam. Hampir seratus seniman bela diri alam kesengsaraan Nirvana menyambut Long Chen dan Wen Ren Xi dengan upacara yang paling hikmat. Kami, seniman bela diri alam iblis bayangan tertinggi, menyambut kaisar bela diri suci dari istana bela diri sejati dan yang mulia bela diri Wen Ren Xi. Mereka bukan dari istana kaisar bela diri sejati, jadi mereka tidak perlu berlutut. Namun, bahkan Raja Alam pun membungkuk dalam-dalam kepada Long Chen dan yang lainnya. Sementara Long Chen sibuk menanggapi mereka, dia juga mengamati orang-orang di alam iblis bayangan tertinggi. Total ada empat seniman bela diri Nirvana Tribulation tingkat ketiga. Mereka semua relatif tua, dan salah satunya seusia dengan Hallmaster dari Cold Martial Hall, seniman bela diri Nirvana Tribulation tingkat ketiga yang terlambat. Sedangkan untuk seniman bela diri Nirvana Tribulation tingkat kedua dan delapan kaisar dunia, jumlahnya kurang dari dua puluh. Sedangkan untuk Raja Dunia, mungkin ada lebih dari seratus. Yang paling menarik perhatian adalah Raja Alam dari alam iblis bayangan tertinggi. Yang disebut penguasa dunia sebenarnya adalah seorang wanita dengan pesona yang luar biasa. Wanita akan selalu lebih peduli dengan penampilan luar mereka. Penguasa dunia dari alam iblis yin tertinggi mempertahankan penampilan seorang wanita berusia tiga puluh tahun. Dia memiliki sosok yang menggerahkan dan senyum yang mempesona, memancarkan pesona yang mempesona. Namun, mungkin karena dia berkultivasi di Dao Surgawi, dia memancarkan dingin yang suram yang menyebabkan orang lain tidak dapat mendekatinya. Tidak seorang pun berani berada dalam jarak sepuluh meter darinya atau kidingin akan memasuki tubuh mereka. Nama saya Ye Guyu. Selamat datang kaisar bela diri suci dan yang mulia bela diri Wen Ren Si. Raja Alam dari alam iblis bayangan tertinggi mungkin sudah tidak tersenyum selama bertahun-tahun. Pada saat ini, dia tersenyum tipis dan menatap Long Chen dan Wen Ren Si dengan penuh rasa terima kasih. Namun, masih ada kesedihan yang mendalam di antara alisnya. Wen Ren Si tidak suka berbicara, terutama kepada orang yang tidak dikenalnya. Pihak lain menyambutnya dengan hangat dan Long Chen juga sedang terburu-buru. Dia kemudian berbicara, terima kasih banyak atas undangan baik semua orang. Situasinya sangat serius dan kami tidak tahu banyak tentangnya. Bagaimana kalau kita pergi ke wilayah iblis angin salju sementara penguasa alam memberi tahu kita situasi yang sebenarnya. Ye Guyu sangat menyukai kepribadian Long Chen yang lugas. Dia segera berkata, aku akan memimpin jalan untuk kalian berdua, silakan ikuti aku. Kaisar Kekaisaran Beladiri Suci memang berbeda. 1.545 Aku tidak menyangka kalian berdua ada di sini pada waktu yang sama. Sungguh mengejutkan. Wilayah iblis angin salju adalah urusan internal alam bayangan tertinggi, tetapi kalian berdua dari Istana Kaisar Beladiri sejati bersedia membantu. Aku sangat berterima kasih. Aku akan mengunjungimu lain waktu dan mengucapkan terima kasih secara pribadi. Situasi hari ini mendesak, jadi aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Ye Guyu sangat sopan. Dia memimpin jalan dan berkata kepada Long Chen. Puluhan ahli kesengsaraan nirvana terbang di langit, menuju ke daerah iblis angin salju. Situasinya serius. Ini bukan lagi masalah alam bayangan tertinggi. Kami sudah memiliki beberapa informasi tentang hantu-hantu ini. Mungkin aku bisa mengobrol baik-baik dengan penguasa alam setelah ini. Mari kita lihat apa yang terjadi terlebih dahulu. Long Chen sudah memikirkannya. Dia perlu memberi tahu tiga wilayah dan sembilan alam tentang penguasa kota yang dirugikan agar semua orang bisa bersiap. Kalau tidak, bahkan Ye Guyu tidak akan tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak tahu tentang penguasa kota yang disalimi. Dia berbicara kepada Ye Guyu tentang situasi saat ini. Situasinya tidak optimis, dan cukup mendesak. Racun telah menyebar ke seluruh wilayah iblis angin salju, dan lebih dari satu juta orang telah menjadi hantu. Sejuta roh pendendam bukanlah jumlah yang sedikit. Hati Ye Guyu berdarah ketika dia membicarakan hal ini. Penampilan menyedihkan dari wanita muda yang telah menikah yang sangat menawan itu sungguh menyayat hati. Longchen tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menoleh ke Yang Lingqing dan berkata, kamu baru saja melewati kesengsaraan nirvana. Situasinya akan sangat berbahaya. Bagaimana kalau memasuki negara dewaku terlebih dahulu? Dia sangat mencintai Yang Lingqing dan tidak ingin dia terluka. Itulah sebabnya dia mempertimbangkan hal ini ketika mereka masih jauh dari wilayah iblis angin salju. Yang Lingqing ragu-ragu sejenak dan berkata, Saudaraku, aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikanku sendiri, tetapi ini adalah tanggung jawabku. Aku ingin menyumbangkan kekuatanku. Setidaknya, aku ingin melihat mereka. Jika aku memasuki negara dewa, aku akan merasa sangat tidak nyaman. Yang Lingqing selalu ulet. Longchen tidak bisa memenangkan hatinya, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Detail kecil ini menunjukkan kepada semua orang betapa Longchen menghargai Yang Lingqing. Faktanya, di antara kelompok besar ini, ada dua kenalan lama Longchen. Mereka adalah leluhur keluarga Yang, Mo dan leluhur Luan. Mereka mengikuti di belakang kelompok itu, tidak berani mendekati Longchen. Dulu, aku menduga bahwa dia adalah seorang prajurit naga, tokoh penting di Istana Kaisar. Seperti yang kuduga, tebakanku akhirnya menjadi kenyataan hari ini. Leluhur Mo berkata dengan sedikit gentar. Untungnya, dia tidak peduli lagi dengan kita. Ku rasa dia sudah tahu keberadaan kita. Dia hanya tidak mau repot-repot berurusan dengan kita, kata leluhur Luan. Haruskah kita bergembira, atau haruskah kita menangis? Keduanya saling menatap tanpa daya. Tingkat kemajuan Longchen terlalu cepat. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi Kaisar Beladiri Suci dari Istana Kaisar Beladiri Sejati, Kaisar Agung Beladiri Sejati berikutnya. Mereka berdua menggigil memikirkan hal itu. Longchen memang memperhatikan mereka, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Pakar yang tak tertandingi di masa lalu telah menjadi bukan siapa-siapa di matanya. Mereka telah datang ke alam iblis bayangan tertinggi dua kali, tetapi perbedaannya begitu besar. Di bawah pimpinan Ye Guyu, setelah tujuh atau delapan hari, mereka akhirnya mencapai tepi zona iblis angin salju. Meskipun mereka masih jauh, Longchen melihat bahwa gunung-gunung dan sungai-sungai di depan mereka semuanya diselimuti aura hitam yang tak terbatas dan aneh. Ini adalah miasma. Itu seperti binatang raksasa kuno yang merangkak di antara langit dan bumi, melahap esenski di tanah. Kabut hantu membubung, berubah menjadi bentuk-bentuk aneh di udara di atas miasma, itu membuat bulu kuduk berdiri. Angin kencang bertiup, membawa serta jejak jeritan yang menyedihkan. Tanah di depan mereka benar-benar gelap, itu adalah pemandangan kesengsaraan. Dunia iblis yin agung tidak berbeda dengan neraka abadi. Situasinya memang tidak optimis. Semakin kuat seniman bela diri, semakin kuat pula daya tahan mereka terhadap racun. Melihat banyaknya hantu yang melarikan diri keluar, mengalir ke orang-orang biasa dan melahap daging dan darah mereka, Ye Guyu hanya bisa memobilisasi semua seniman bela diri di alam iblis bayangan tertinggi untuk membangun garis pertahanan yang kokoh di tepi zona iblis angin salju. Semua seniman bela diri di atas tingkat kelima alam bela diri suci dengan perlawanan yang kuat berdiri di garis depan, menghadapi rekan senegaranya yang telah menjadi hantu. Seluruh dunia berada dalam lingkungan yang menyedihkan. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang indah telah menjadi seperti ini. Seolah-olah sekelompok orang asing telah menyerbu masuk dan menghancurkan segalanya. Long Chen mengepalkan tinjunya. Penguasa kota yang dizalimi jauh lebih buruk dari yang dibayangkannya. Mungkin dia telah tertipu oleh citranya yang baik dan meremehkannya. Dia bisa mengubah 80 juta orang menjadi hantu. Mengapa dia tidak bisa mengubah tiga wilayah dan sembilan alam menjadi neraka di bumi? Kekhawatiran Zenwu yang agung tidaklah beralasan. Melihat kejadian ini, semua seniman bela diri di alam iblis bayangan tertinggi memiliki mata merah. Bahkan Yeguyu tidak mengatakan apa-apa. Dia melangkah maju dengan wajah cemberut, siap untuk menyerbu ke dalam racun. Semuanya, begitu kalian memasuki zona iblis angin salju, kalian akan memasuki zona bahaya. Berhati-hatilah. Ya. Kemudian, Yeguyu memberitahu Longchen apa yang harus dilakukan. Kaisar bela diri suci, saat kita tiba di tempat tujuan, tolong hancurkan penghalang iblis yang paling penting. Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kekuatan jahat itu, jadi aku hanya bisa mengandalkanmu. Jangan khawatir, aku akan menjagamu tetap aman. Longchen memahaminya dan berkata, Tuhan alam, jangan khawatir. Kau bisa pergi dan melakukan halmu sendiri. Aku tidak butuh perlindunganmu. Selain itu, aku punya senior Wenren di sisiku. Wenren si berbicara untuk pertama kalinya dan berkata, Pergi dan hancurkan benda penting itu. Aku akan menjaga Kaisar bela diri suci dengan baik. Yeguyu merasa jauh lebih lega. Air mata berkilauan di matanya saat dia mengucapkan terima kasih kepada Longchen dan Wenren si dengan tulus. Longchen tahu bahwa yang lingcing akan bangga padanya. Longchen juga sangat senang bisa melakukan sesuatu untuk gadis kecil ini. Dalam sekejap mata, mereka memasuki zona setan angin salju. Mereka melayang di ketinggian rendah, jadi mereka tidak terpengaruh oleh racun. Setelah terbang sekitar 100 mil, hantu-hantu mulai bermunculan. Hantu-hantu ini jauh lebih kecil dan lebih kurus daripada hantu-hantu di neraka abadi. Mereka tidak sekuat hantu-hantu di neraka abadi, dan bahkan memiliki beberapa karakteristik manusia. Namun, jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah hantu-hantu di neraka abadi. Hantu-hantu ada di mana-mana. Saat mereka merangkak, mereka makan dan bertarung satu sama lain. Seluruh dunia menjadi tragis. Ada darah di mana-mana, dan bau busuknya begitu kuat sehingga membuat orang-orang ingin muntah. Dulunya mereka manusia. Sebagai manusia, sebagai keturunan naga suci dari benua naga pengorbanan naga, setiap orang memiliki kekuatan untuk membela ras mereka. Melihat jenisnya sendiri berubah menjadi makhluk yang bukan manusia atau hantu, Longchen merasa sangat sedih. Dia tiba-tiba mengerti mengapa bahkan orang seperti Ye Guyu akan meneteskan air mata di sudut matanya. Karena ini bukan lagi kebencian, ini adalah perang. Sebagai atasan, tak seorang pun tega melihat begitu banyak orang mati. Longchen naik ke posisi Kaisar Bela Diri suci, dan dia juga memiliki tanggung jawab yang berat di dalam hatinya. Dia sangat yakin bahwa tragedi yang terjadi di sini kemungkinan besar akan menimpa istana Kaisar Bela Diri sejati suatu hari nanti. Ketika saat itu tiba, teman-temannya, Yesuan dan saudara laki-lakinya, saudara-saudara di pavilion Jiangsin, Sentuhong, dan bahkan Yang Kingchen dan yang lainnya semuanya akan menjadi hantu. Rasa tanggung jawab yang kuat membuncah dalam hatinya. Dia harus bertanggung jawab atas semua ini. Dia adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan penguasa kota yang teraniaya. Dia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk membantai orang ini. Tidak peduli dari mana asalmu, tidak peduli siapa dirimu, kamu telah membantai 80 juta rakyatku. Kamu menyebabkan penderitaan yang besar dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak bisa mentolerirnya. Aku tidak bisa mentolerirnya. Kemarahan membakar dada Longchen. Seolah-olah ada banyak semut yang merayapi dadanya. Gatal sekali, tetapi dia tidak bisa melepaskannya. Sejak saat itu, banyak hantu yang bisa terbang membubung ke langit dan menyerang Longchen dan yang lainnya. Mereka semua adalah mantan rekan senegaranya. Mata para petinggi alam iblis tertinggi memerah, tetapi mereka tidak berani membunuh mereka. Semakin mereka melangkah maju, semakin banyak pula hantu di depan mereka. Bunuh mereka, mereka sudah mati. Hanya dengan membunuh mereka sepenuhnya mereka bisa dibebaskan. Kau menyelamatkan nyawa mereka, tetapi kau membuat mereka merasa lebih buruk daripada kematian. Longchen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Semua orang merasa kasihan pada mereka, tetapi mereka harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Longchen adalah kebenaran. Lalu, mereka menyerang dengan sekuat tenaga. Semakin dalam mereka masuk, semakin kuat hantu-hantu itu, dan semakin tak tertahankan racunnya. Longchen juga memperhatikan hal ini. Dia sangat khawatir tentang yang lingcing. Dia menoleh ke belakang dan melihat wajah yang lingcing pucat, dan bibirnya pecah-pecah. Dia pasti sangat kesakitan. Ketika Longchen berhenti, seluruh tim juga berhenti. Penguasa alam, berapa lama lagi sampai kita mencapai pohon iblis? Tanya Longchen. Ye Guyu merenung sejenak dan menjawab, sekitar satu hari. Mulai sekarang, racunnya akan semakin kuat. Semua kultifator Nirvana Tribulation yang hadir ingin membantu. Misalnya, Yang Lingcing sangat ingin menyumbangkan sedikit kekuatan. Itulah sebabnya banyak orang mengikuti mereka. Kaka, Yang Lingcing menyaksikan dengan sedih saat semua orang membunuh hantu-hantu itu. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Longchen membuat keputusan tegas. Ia berkata kepada Ye Guyu, penguasa alam, tidak cocok bagi mereka untuk terus maju. Biarkan para kultifator Nirvana Tribulation tingkat pertama menjaga perbatasan. Lingcing akan baik-baik saja denganku. Beberapa orang keberatan dengan kata-kata Longchen. Mereka semua ingin mencoba yang terbaik. Ye Guyu melihat gambaran besarnya dan memerintahkan, seperti yang dikatakan Kaisar Beladiri Suci, kamu tidak akan banyak membantu. Kamu dapat memainkan peran yang lebih besar jika kamu membantu menjaga perbatasan alam iblis angin salju. Pergilah. Serahkan semuanya pada kami. Atas perintah Ye Guyu, semua orang kembali melalui jalan asal mereka. Adapun yang Lingcing, dia keras kepala, Longchen hanya bisa bernegosiasi dengannya. Saudaraku, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku akan memasuki negara dewa milikmu, tetapi aku ingin melihat semuanya. Aku mengkhawatirkanmu. Yang Lingcing adalah orang pertama yang menyerah di hadapan Longchen. Longchen tidak bisa membiarkannya kembali bersama yang lain. Lagi pula, dia hanya akan merasa tenang jika dia ada di sisinya. Setelah membiarkan Yang Lingcing memasuki negara dewa, tim yang hanya beranggotakan 20 orang itu terus maju. Racun di depan mereka semakin lama semakin pekat. Setelah sekitar satu hari, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Di depan mereka terbentang pegunungan yang membentang ratusan ribu mil. Disinilah pohon iblis itu lahir. Di puncak utama pegunungan ini, penghalang iblis berwarna hitam dan merah yang menakjubkan mengelilingi seluruh puncak utama. 1546. Itu adalah bola hitam dan merah besar yang menyelimuti seluruh puncak utama. Ini adalah penolak setan. Penghalang iblis mengandung racun yang sangat pekat. Racun aneh itu dipancarkan dari penghalang iblis dan melesat ke seluruh dunia dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan kecepatan ini, ada kemungkinan racun itu akhirnya akan menutupi seluruh zona iblis angin salju. Inilah inti dari semua racun. Sejumlah besar spekter berkumpul di sini. Mereka yang berubah menjadi spekter umumnya adalah makhluk yang relatif kuat. Setelah menjadi spekter, kekuatan mereka akan meningkat pesat, dan kecakapan bertarung mereka akan meningkat pesat. Hal ini menyebabkan cukup banyak masalah bagi Long Chen dan yang lainnya. Tingkat pemulihan hantu cukup mengejutkan, bahkan sebanding dengan Yang Chen. Jika mereka tidak terbunuh, mereka akan terus menyerang. Berdiri di depan penolak setan, Long Chen merasakan hawa dingin di punggungnya. Penolak iblis memperlihatkan penampakan pohon aneh itu. Pohon itu sama sekali tidak tampak seperti pohon, tetapi lebih seperti iblis wanita. Saat ini, pohon itu meregangkan pinggangnya dan menari dengan liar. Di matanya, ada dua titik merah gelap yang memiliki kekuatan untuk mencuri jiwa manusia. Long Chen menduga bahwa kedua titik merah ini adalah tujuan perjalanan mereka. Semua racun meletus dari dua titik merah ini. Ketika dia tiba, Long Chen menyadari bahwa hati penguasa kota tragis, yang sedang ditekan oleh 99 pilar penekan iblis emas, bergerak sedikit. Bulu matanya yang biru bergetar, seolah-olah dia akan bangun. Alisnya berkerut. Saudaraku, apa-apaan ini, yang lingcing menatap benda yang ditekan oleh 99 pilar penekan iblis emas dengan kaget. Itu bukan hal yang baik, dan itu bahkan terkait dengan bencana di sini. Dia tidak sendirian. Anda tidak bisa memberitahu orang lain apa yang Anda lihat di sini. Oh, oh, yang lingcing menganggup penuh semangat. Faktanya, siapapun yang melihat gadis cantik di penjara di kerajaan ilahi Long Chen akan merasa aneh. Kaisar bela diri suci, penolak iblis ada di depan kita. Kita harus berhati-hati. Jika kita mendekat, kamu bisa menggunakan pilar penekan iblis emas untuk menghancurkan penolak iblis. Lalu, aku akan masuk dan menghancurkan dua buah iblis itu. Bagaimana? kata Yeguyu dengan sopan. Tuan kerajaan, ku mohon. Long Chen memusatkan seluruh perhatiannya pada penolak iblis yang mengerikan ini. Di dalam Devil's Repellent, para iblis menari-nari, aura merah dan hitam berputar-putar, dan suara-suara menakutkan terdengar dari dalam. Bahkan para ahli teratas dari Supreme Sado Realm tidak dapat menahan nafas dan menatap tempat ini. Tak lama kemudian, Long Chen hanya berjarak seratus meter dari penolak iblis. Racun itu tampaknya mengamuk saat menyerbu tubuh semua orang. Racun itu seperti makhluk hidup, mengembun menjadi bola dan melesat ke arah mereka. Gunakan kekuatan nirvana untuk melindungi dirimu sendiri, Yeguyu mengingatkan. Surga Wiyue Dengan perlindungan kekuatan nirvana, situasinya jauh lebih baik. Setelah Long Chen menyatu dengan pilar penjara iblis emas, tubuh fisiknya menjadi lebih kuat daripada Wen Ren Si. Dalam situasinya saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan nirvana, racun ini tidak dapat melakukan apapun padanya. Tubuh, kekuatan tubuh naga, dan, tubuh naga, satu, panjang, satu tubuh, vana. Tubuh, dao surga, dan kekuatan nirvana adalah tiga kekuatan tempur seorang seniman bela diri alam kesengsaraan nirvana. Tubuh Long Chen berada pada puncak kesempurnaan. Kaisar muda, terima kasih atas perhatianmu. Ye Guyu mengangguk. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Istana Kaisar Beladiri sejati telah mengulurkan tangan membantu ketika dunia iblis bayangan tertinggi dalam bahaya. Dia akan mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Baiklah. Long Chen sudah siap. Atas isyaratnya, semua orang mundur. Hanya Wen Ren Xi yang berdiri di sampingnya. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menyempurnakan kolom penjara iblis emas di depan orang lain. Dengan kekuatan nirvana miliknya saat ini, sepuluh kolom penjara iblis emas adalah batasnya. Tetapi untuk menghancurkan penolak setan ini, lima saja sudah cukup. Saat kekuatan nirvana beredar, seluruh tubuh Long Chen dikelilingi oleh cahaya kemasan. Di tubuhnya, rune emas besar dan kecil muncul dari kulitnya dan berputar di sekitar tubuhnya. Mengaktifkan Saat Long Chen mengeluarkan teriakan pelan, lima pilar penjara iblis emas di tepi terluar kerajaan ilahi bergetar. Saat mereka bergetar hebat, mereka tiba-tiba menghilang dari kerajaan ilahi. Di sekitar Long Chen, lima kolom penjara iblis emas dengan diameter setengah meter dan panjang lebih dari 20 meter tiba-tiba muncul dan bergetar di sekitar Long Chen. Berdengung Begitu kolom penjara iblis emas muncul, kekuatan penyegel penekan dilepaskan. Cahaya kemasan bersinar terang. Mereka yang tidak tahu kekuatan Long Chen menyaksikan dengan gugup. Mereka bisa merasakan tekanan dari lima pilar penjara iblis emas. Boom, boom, boom. Sisik naga emas muncul di pilar-pilar penjara iblis emas. Setiap pilar penjara iblis emas memiliki naga emas bercakar lima yang melingkarinya, menyebabkan pilar-pilar naga melingkar meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Ha! Long Chen mengaktifkan arai penakluk iblis, dan pilar penakluk iblis emas mulai berubah. Di bawah kendali Long Chen, lima pilar penakluk iblis emas berkumpul bersama. Petir emas meledak, membentuk naga petir yang melingkari lima pilar penakluk iblis emas. Naga ilahi guntur emas ini membentuk lima kolom penjara iblis emas menjadi satu. Menyusut. Di bawah kendali Long Chen, pilar penjara iblis emas yang telah bergabung menjadi satu mulai menyusut. Ketika Long Chen memegangnya di tangannya, pilar itu telah berubah menjadi tongkat penjara iblis emas. Naga guntur ilahi emas melilit tongkat penjara iblis emas, dan api emas pun menyala. Pada saat ini, Long Chen memegang rat-rat pilar penjara iblis emas. Saat kekuatan terkumpul, sisik naga berwarna merah darah muncul di kulitnya, dan perasaan kekuatan yang buas meledak. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Kaisar Beladiri Suci ini seperti binatang super kuno yang nyata, memiliki kekuatan ilahi yang menginspirasi kekaguman. Bahkan Ye Guyu sangat terkejut. Ledakan. Long Chen memegang tongkat penjara iblis emas yang beratnya jutaan kilogram di tangannya. Otot-ototnya menggelembung, dan kekuatan mengalir di sisik naga. Dengan lambayan santai, tongkat penjara iblis emas mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Inilah pilar keadilan. Kemanapun ia pergi, kejahatan akan mundur. Semua racun tampaknya telah terbakar, dan ia mundur dengan teriakan melengking. Dia hanya menyempurnakan kolom penjara iblis emas beberapa kali, dan Long Chen tidak begitu mengenalnya. Oleh karena itu, dia sedikit lebih lambat. Melihat pemuda yang tampak seperti Dewa Perang Emas ini, semua orang penuh dengan antisipasi. Bersiap. Long Chen berteriak pelan. Matanya dingin saat menatap penghalang iblis yang berjarak seratus meter. Cahaya penghancur yang kuat meledak dari matanya. Dengan pengingatnya, Ye Guyu juga siap, dan Wen Ren Xi juga akan membantu. Ledakan. Detik berikutnya, Long Chen meledak dan melesat ke langit. Lengannya yang berotot tiba-tiba melambaikan pilar penjara iblis emas. Petir dan api meledak dengan dahsyat, dan separuh langit diwarnai emas oleh Long Chen. Racun itu mundur saat bertemu dengan pilar penjara iblis emas. Merusak. Ia melesat ke langit dan berayun ke bawah. Pada saat diayunkan ke bawah, tiang penjara iblis emas mengalami perubahan besar. Selain ujung yang dipegang Long Chen, yang masih mempertahankan ukuran aslinya, bagian lainnya mengembang dengan kecepatan yang stabil, terutama ujung lainnya. Begitu jatuh, diameternya melebar hingga lebih dari 5 meter. Seluruh tongkat penjara iblis emas langsung menjadi lebih dari 100 meter panjangnya. Dengan berat dan kecepatan yang mengerikan, tongkat itu jatuh dengan gila-gilaan. Pada saat itu, ruang hancur, kilat dan api berkobar. Pilar penjara iblis emas bagaikan pisau yang siap menebas penghalang iblis. Semua orang tercengang saat mereka menyaksikan Long Chen melampaui batasnya dan memamerkan kolom penjara iblis emas dengan kekuatan yang begitu hebat. Tidak ada seniman bela diri di bawah tingkat ketiga alam kesengsaraan Nirvana yang dapat menahan serangannya ini. Mereka akan hancur berkeping-keping dengan satu serangan. Ye Guyu menghirup udara dingin dan berkata, dia akan segera berhasil, dan semua orang menantikannya. Kolom penjara iblis emas dapat menekan kejahatan, dan jelas, ia juga dapat menghancurkan penghalang iblis ini. Kekuatan luar biasa itu membuat para penonton tercekik. Tepat saat kolom penjara iblis emas hendak mendarat di penghalang iblis, Long Chen tiba-tiba mendapat firasat buruk. Memang, di saat berikutnya, enam sosok tiba-tiba menyerbu keluar dari penghalang iblis dan menghalangi tempat di mana kolom penjara iblis emas Long Chen hendak mendarat. Hati-hati, Long Chen menyerang dengan sekuat tenaga. Dia tidak terlalu peduli, dan pada saat yang sama, dia mengingatkan orang lain. Kolom penjara iblis emas yang ganas menghantam tubuh ke enam sosok itu. Ledakan. Terdengar ledakan besar. Lengan Long Chen bergetar, dan pilar penjara iblis emas hampir jatuh dari tangannya. Sejumlah besar lubang berdarah muncul di lengannya, semua karena dia tidak dapat menahan kekuatan besar itu. Kekuatan gabungan dari ke enam sosok itu sangat mengerikan. Meskipun itu adalah respons yang tergesa-gesa, itu pasti setara dengan serangan seorang ahli di level Wen Ren Xi. Long Chen, bersama dengan pilar penjara iblis emas, dipaksa mundur beberapa langkah. Pilar penjara iblis emas kembali ke ukuran aslinya, dan Long Chen memegangnya secara horizontal di tangannya. Darah menetes ke bawah pilar penjara iblis emas. Pergantian peristiwa ini membuat semua orang ngeri. Siapa yang menyebabkan masalah? Dalangnya sudah muncul. Itulah pikiran pertama yang muncul dalam benak setiap orang. Long Chen tidak akan pernah melupakan mereka bahkan dalam mimpinya. Inilah sepuluh raja hantu agung neraka abadi, ada enam di antaranya. Long Chen dengan keras mengingatkan semua orang. Benar saja, kenam tokoh yang bekerja sama untuk memblokir serangan Long Chen adalah sepuluh raja hantu besar dari neraka abadi. Di antara mereka, bahkan ada sosok raja cujiang, yang telah lama mengikuti Long Chen. Kekuatan raja hantu itu tak terukur. Respons mereka yang tergesa-gesa mampu membuat usaha Long Chen gagal. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya mereka. Kemunculan enam raja hantu yang menakutkan itu segera menggagalkan persiapan Long Chen dan yang lainnya. Sepuluh raja hantu agung. Ye Guyu pernah mendengar nama-nama mereka, tetapi jelas, mereka tidak bisa menyerah di tengah jalan hari ini. Tahan mereka, biarkan Long Chen menyerang lagi. Perintah Ye Guyu. Wen Ren Xi mengerutkan kening dalam-dalam, juba abu-abunya berkibar tertiup angin. Dia berkata kepada Long Chen, kamu menemukan kesempatan untuk menghancurkan penghalang iblis, aku akan membantu mereka. Kenyataannya, dia masih sangat percaya pada Long Chen. Lakukan yang terbaik, ekspresi Long Chen sangat dingin, dan dia berkata dengan tegas. 1547. Ye Guyu ditugaskan untuk melawan sepuluh raja hantu besar terlebih dahulu. Melihat betapa kuatnya Ye Guyu, dua raja hantu yang sangat agung segera terpisah dari kenam raja hantu itu. Kedua raja hantu itu melancarkan serangan yang ganas dan ganas dan benar-benar menjerat Ye Guyu sejenak. Long Chen memperkirakan bahwa kecakapan bertarung raja hantu yang sebenarnya-sebenarnya hampir sama dengan alam kesengsaraan nirvana tahap akhir, atau bahkan lebih kuat. Atau mungkin, kecakapan bertarung mereka tidak stabil. Mereka adalah kekuatan apapun yang diinginkan oleh penguasa kota yang teraniaya untuk dilepaskan. Ye Guyu terjerat dalam waktu singkat. Sedangkan untuk empat raja hantu lainnya, dua di antaranya menyadari bahwa Wen Ren Xi juga merupakan ahli di level Ye Guyu. Tanpa diduga, dua di antaranya menyerang Wen Ren Xi. Mereka memiliki tujuan, dan jelas bahwa tujuan mereka adalah untuk berurusan dengan Long Chen dan menjerat Wen Ren Xi dan Ye Guyu. Dari dua raja hantu yang tersisa, satu tetap di tempatnya dan menahan para ahli lainnya. Yang satu lagi, Raja Chu Jiang, benar-benar menyingkirkan yang lain dengan kecepatan yang mengerikan dan dengan sepenuh hati bergegas menuju Long Chen. Raja Chu Jiang. Salah satu dari sepuluh raja hantu agung yang pernah mengikuti Long Chen untuk waktu yang lama. Sosoknya adalah yang terlemah, tetapi dia yang tercepat. Dia mengenakan baju besi compang kemping dan rantai logam instan. Dalam sekejap, dia tiba di depan Long Chen. Baik itu kecepatan atau serangan, sengsaraan nirvana. Dibandingkan dengan pendeta berjubah hitam saat itu, dia memberi Long Chen rasa bahaya yang lebih besar. Bahaya yang ekstrim. Anakku, lama tak berjumpa. Mulut Raja Chu Jiang yang lebar dan bertaring benar-benar terbuka dan berbicara. Long Chen langsung menyiapkan formasi neraka darah primordial dan mengendalikan area dalam radius 5 km. Dia tidak panik karena dia tahu bahwa Wen Ren Xi dan Ye Gu Yu dapat menghadapi lawan mereka. Mereka butuh waktu, dan dirinya yang sekarang tidak lagi mudah dibunuh. Bahkan jika pendeta berjubah hitam datang ke hadapan Long Chen, akan sulit baginya untuk membunuh Long Chen. Namun, yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa Raja Chu Jiang ini benar-benar mengeluarkan suara penguasa kota yang disalimi. Dia pasti menggunakan tubuh Raja Chu Jiang untuk berbicara. Pertarungan itu langsung menjadi sangat tragis. Para prajurit Nirvana Tribulation Realm tingkat kedua tidak dapat membantu sama sekali. Bahkan jika mereka maju, mereka akan terbunuh. Empat prajurit Nirvana Tribulation Realm tingkat ketiga mengepung seorang raja hantu, membuat pertarungan Iya, senior, apa kabar? Long Chen berdiri di sana dengan tenang dan menatap dingin Raja Chu Jiang yang berjarak 10 meter. Iya, kau telah merawat pedang pembunuh dewa dengan baik, bukan? Sepertinya seorang ahli telah muncul di sisimu dan mengacaukan rencanaku. Dia adalah Kaisar Agung Zen Wu, bukan? Si kecil dari masa lalu telah tumbuh sedemikian rupa sekarang. Raja Chu Jiang tertawa sinis. Penguasa kota yang teraniaya telah lama mengetahui bahwa benda yang ia lindungi dari pedang pembunuh dewa telah dihancurkan. Namun, dia salah. Orang itu adalah Long King Lan, bukan Kaisar Agung Zen Wu. Oleh karena itu, penguasa kota yang disalimi tahu bahwa Long Chen sudah mengetahui ambisinya, jadi dia tidak perlu membodohi anak kecil ini. Long Chen menatapnya dengan dingin dan tidak berbicara. Setelah Raja Chu Jiang selesai tertawa, suaranya perlahan berubah dingin. Ia berkata, Anakku, kecuali kau bersedia membuang pedang pembunuh dewa, suatu hari nanti, aku akan tetap datang mencarimu. Apakah kamu sudah selesai? Kebencian Long Chen terhadap orang ini dia mencengkeram erat pilar penjara iblis emas di tangannya. Kekuatan amarah membuatnya mengabaikan darah di lengannya. Tentu saja, luka-lukanya hampir pulih sekarang. Raja Chu Jiang melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, benar-benar ramai. Jadi ternyata setelah menyerap kekuatan hidup dari seratus juta makhluk hidup, kedua mataku bisa kembali melihat, tetapi aku bertemu dengan kalian yang datang untuk membuat masalah. Jika kalian mendengarkanku, maka cepatlah pergi. Aku akan membiarkan kalian hidup karena kita ditakdirkan untuk bertemu. Jika tidak, aku tidak akan membiarkan kalian meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Seratus juta makhluk hidup. Dengan kata lain, jika dia tidak dihentikan hari ini, dia masih akan membunuh 20 juta orang. Bajingan. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa apa yang disebut Dewa Pembantaian atau Pembantaian Marsial Venerables tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan City Lord of Doronget. City Lord of Doronget adalah kejahatan sejati, orang yang benar-benar tidak memiliki hati nurani. Long Chen menggertakkan giginya. Matanya merah. Di dadanya, api kemarahan berkobar hebat. Dengan tiang penjara Iblis Emas di tangannya, kekuatan besar menyapu. Aku akan memberimu waktu tiga kali. Enyahlah. Raja Chu Jiang tidak lagi bersikap baik dan berkata dengan senyum dingin. Dia masih harus bergantung pada Long Chen untuk mengembangkan Pedang Pembunuh Dewa. Dia tidak ingin Long Chen mati begitu cepat. Namun, dia meremehkan keberanian Long Chen. Orang tua bangka, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Long Chen meraum dan mengangkat pilar penjara Iblis Emas lagi. Pilar itu turun dari langit dan menghantam Raja Chu Jiang dengan keras. Permainan anak-anak. Raja Chu Jiang tersenyum tipis. Tepat saat Long Chen hendak memukulnya, matanya kembali jernih. Berbelok. Langkah yang baru saja dia lakukan hanya untuk membingungkannya. Saat menyerang, Long Chen segera memutar formasi neraka darah kuno dan menjauhkan diri dari Raja Chu Jiang. Dia muncul di sisi lain, sangat dekat dengan penolak jahat. Meskipun mereka sedang bertarung, Wen Ren Xi dan Ye Gu Yu memperhatikan gerakan Long Chen. Teleportasi Long Chen telah mereka lihat. Kesempatan bagus. Wen Ren Xi dan Ye Gu Yu menyerang dengan ganas. Long Chen meraung. Sebelum Raja Chu Jiang tiba, dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya pada pilar penjara iblis emas dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Pilar penjara iblis emas, yang lebih berat dari seluruh gunung, tumbuh lebih besar di bawah gelombang Long Chen. Pilar itu memanjang hingga 100 meter dan turun dari langit. Sembilan naga melahap surga. Long Chen menggunakan kolom penjara iblis emas untuk melepaskan sembilan naga pemakan surga. Senjata Dragon Warrior, ditambah dengan teknik bertarung Dragon Warrior, merupakan kombinasi yang sempurna, meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Sembilan naga suci melingkari pilar penjara iblis emas, mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Mereka turun dengan ganas, membawa serta kekuatan sembilan warna. Dengan sikap yang merusak, mereka menghantam Demon Obstruction berwarna merah dan hitam. Penolak jahat itu seperti balon. Itu terkondensasi oleh sejumlah besar miasma. Ketika energi jahat yang dikeluarkan oleh pilar penakluk iblis emas milik Longchen bertabrakan dengan penolak iblis yang datang, penolak iblis itu runtuh dengan sangat dahsyat. Kemudian, pada saat berikutnya, sistem energi itu runtuh, membentuk reaksi berantai. Seluruh penolak iblis meledak, dan gelombang kejut yang mengerikan melonjak keluar, mengguncang semua orang. Dengan kekuatan penuh Longchen, penolak jahat akhirnya hancur. Pohon iblis yang menyerupai demonia itu jelas muncul di depan semua orang. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa meskipun pohon ini tidak diragukan lagi adalah pohon, ia memiliki penampilan seperti seorang gadis berkulit hitam. Dua buah merah tua itu seperti mata gadis itu, tergantung di puncak pohon iblis. Semua racun dipancarkan dari mata merah tua ini, dan ada juga aura putih bersih yang mengalir ke buah merah tua itu. Mata Longchen hampir keluar dari rongganya. Dia tahu bahwa aura putih bersih itu adalah kekuatan hidup dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, dan aura itu diserap ke dalam mata penguasa kota yang disalimi. Longchen kini mengerti apa yang sedang terjadi. Penguasa kota yang teraniaya itu bangkit kembali, dan ia mencari setiap bagian dirinya. Matanya telah mati, dan ia perlu menyerap kekuatan hidup dari ratusan juta makhluk hidup untuk pulih. Itulah sebabnya ia memilih domen iblis badai salju dari domen iblis bayangan. Hanya penguasa kota yang tersalimi yang bisa berbuat begitu kejam dan tidak manusiawi, hanya demi kebangkitannya sendiri. Berengsek. Penolak kejahatan telah rusak. Longchen melihat bahwa salah satu dari dua buah merah tua itu telah berubah menjadi mata. Salah satu mata gadis itu telah terbentuk, dan menatap lurus ke arah Longchen. Ada godaan tak terbatas dan senyum di matanya. Itu adalah senyuman yang membuat bulu kuduk meremang. Kaisar muda, berhati-hatilah. Pada saat ini, suara Wen Ren Xi dan Ye Guyu terdengar bersamaan. Longchen buru-buru menggunakan formasi penjara darah kuno untuk mengubah posisinya lagi. Dia merasakan adanya bahaya. Pada saat ini, Wen Ren Xi dan Ye Guyu telah berhasil memaksa mundur lawan mereka untuk sementara. Wen Ren Xi bergegas melindungi Longchen, sementara Ye Guyu memanfaatkan momen kritis ini untuk membentuk ular panjang dengan aura dingin di tubuhnya, dan ular itu menuju kedua bola mata itu. Meskipun dia menggunakan formasi penjara darah kuno untuk menggeser posisinya, Longchen masih merasakan bahaya. Setelah menghancurkan penolak kejahatan, Raja Chu Jiang sudah berada di sampingnya. Dasar anak nakal, aku benci kenakalanmu, kata penguasa kota yang disalimi dengan dingin, menggunakan tubuh Raja Chu Jiang di belakangnya. Dia mengulurkan cakar dan mencakar bagian belakang jantung Longchen. Pada saat itu, Longchen merasakan seluruh tubuhnya lemas, seolah-olah jantungnya hendak digali oleh pihak lain. Jari Waktu Yang Ekstrim Pada saat kritis ini, dia berbalik dan menggunakan jari waktu ekstrim, lalu menggunakan formasi penjara darah kuno untuk mengubah posisinya. Jari waktu ekstrim hanya bisa menjebak Raja Chu Jiang untuk beberapa saat. Selama proses perubahan, Longchen mengaktifkan lima pilar penjara iblis emas lagi. Sebanyak sepuluh pilar penjara iblis emas digabungkan bersama, membentuk tongkat pengangkat surga. Berat dan kekuatan serangannya setidaknya berlipat ganda. Tentu saja, itu juga berlipat ganda. Artefak Dao yang penuh dengan kekuatan ledakan itu dipegang oleh Longchen. Tubuh fisiknya kuat, dan kekuatannya mencengangkan. Itulah sebabnya dia dapat menggunakan artefak Dao ini dengan sangat baik. Sosok Raja Chu Jiang hampir ada di mana-mana. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu berhenti main-main dulu. Suaranya yang dingin terdengar di telinga Longchen. Dalam kegelapan, cakar dingin yang dikelilingi aura abu-abu itu menyerang Longchen lagi. Cakar ini tak terelakkan. Longchen merasa seolah-olah dia telah kehilangan semua pertahanannya, dan telah menjadi santapan lawannya. Merusak. Dalam keterkejutannya, dia mengayunkan sepuluh kolom penjara iblis emas dengan sekuat tenaga. Surga melahap sembilan naga. Ketika dia menggunakannya lagi, pilar penekan iblis emas yang besar dan ganas itu kembali beradu dengan cakar Raja Chu Jiang. Sebuah suara gemuruh terdengar. Di bawah kekuatan Longchen yang mengamuk, pilar penekan iblis emas menekan kejahatan dan benar-benar menghancurkan cakar Raja Chu Jiang. Pada saat yang sama, Longchen juga mundur. Setiap Raja Hantu sangatlah kuat. Kekuatanmu tidak buruk. Jika kau mampu menggunakan 99 pilar penjara iblis emas di masa depan, bukankah kau akan mencapai surga dalam satu langkah? Raja Chu Jiang terkeke, dan cakarnya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Longchen bahkan lebih terkejut dalam hatinya. Kau sudah selesai. Longchen terkejut. Tepat saat dia terkejut, empat sosok muncul di belakangnya pada saat yang sama, mengelilinginya, dan menjebaknya dengan erat. Tidak ada cara untuk melarikan diri. 1548 Awalnya, Longchen hanya perlu menghadapi Raja Chu Jiang. Tetapi pada saat ini, sebenarnya ada lima Raja Hantu yang mengelilingi Longchen pada saat yang sama. Raja Yan Luo, Raja Qing Wang, Raja Lun Hui, Del. Masing-masing Raja Hantu ini setidaknya berada di tingkat ketiga Nirvana Tribulation, dan salah satu dari mereka dapat dengan mudah mengalahkan Longchen. Dua dari mereka bahkan dapat menghentikan seorang ahli setingkat Wen Ren Xi. Pada saat ini, Longchen dapat dikatakan langsung menghadapi krisis yang mengerikan. Menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman yang tidak berguna, dasar orang bodoh. Raja Chu Jiang berbicara dengan suara penguasa kota yang disalimi. Longchen bahkan bisa merasakan aura menjijikan dari tubuh mereka telah menyelimuti tubuhnya. Itu adalah perasaan yang membuatnya ingin muntah. Chen Panjang. Wen Ren Xi telah berhasil melepaskan diri dari kepungan dua raja hantu, dan bahkan berhasil mengusir salah satu dari mereka. Ia hendak melindungi Longchen, tetapi ia masih terlambat selangkah. Pergilah ke neraka. Penguasa kota yang terzalimi tidak punya sedikitpun niat untuk bersikap sopan. Keempat raja hantu itu tampaknya telah melihat makanan yang paling lesat. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah dan menggigit Longchen. Kekuatan mereka aneh, tetapi mereka sepenuhnya mampu menahan kekuatan Nirvana. Suara mendesing. Bau busuk yang menyengat menyerang hidungnya. Dalam situasi yang sangat berbahaya ini, Longchen memaksa dirinya untuk tenang. Dia memegang tongkat penakluk iblis emas yang dibentuk oleh kombinasi sepuluh kolom penakluk iblis emas. Kekuatan penindasan yang dahsyat membuat Longchen merasa seperti telah menangkap banyak binatang raksasa. Mengaum. Dengan tongkat penakluk iblis emas di tangan, ketika keempat raja hantu mendekat, otot-otot Longchen menegang, dan kekuatan besar dilepaskan. Dia mengayunkan pilar penakluk iblis emas yang sangat berat dan menari-nari liar. Pilar penakluk iblis emas menerobos ruang dan menyapu ke arah kepala raja hantu yang paling dekat dengan Longchen. Boom-boom-boom. Kolom penakluk iblis emas begitu kuat hingga mampu menembus ruang dan mengeluarkan suara gemuruh. Merusak. Serangan raja hantu itu penuh kebencian, tetapi Longchen bahkan lebih penuh kebencian dari mereka. Ketika tiang penakluk iblis emas terlempar, raja hantu bahkan tidak tahu bagaimana cara menghindar. Dia terus menyerang Longchen, menyebabkan Longchen terlempar dengan tongkatnya. Sepotong daging di bahunya meledak. Namun, kesempatan dari tiga raja hantu lainnya telah membawa krisis fatal bagi Longchen. Longchen menggertakkan giginya dan langsung mengecilkan formasi neraka darah kuno ke dadanya. Saat cakar dari tiga raja hantu menyentuh tubuhnya dan menancap ke dagingnya, formasi neraka darah kuno akhirnya meledak, membentuk gelombang kejut merah darah besar yang membuat tiga raja hantu di sekitarnya terpental. Dada mereka berlumuran darah. Ketenangan dan ketegasan Longchen memungkinkan dia bertahan hidup meskipun dikelilingi oleh empat raja hantu. Karena cakar raja hantu itu terkoyak, Longchen menunduk dan melihat ada beberapa bekas cakaran yang dalam di tubuhnya. Dia yakin jika dia sedikit lebih lambat, dia akan ditangkap oleh raja hantu itu dan dimakan hidup-hidup. Pada saat ini, Wen Ren Xi telah bergegas di depannya dan melindungi Longchen. Apakah kamu baik-baik saja? Wen Ren Xi bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Kecepatan pemulihan Longchen sangat mengagumkan. Luka-luka di tubuhnya pulih dengan sangat cepat. Dari beberapa raja hantu yang muncul, tiga pergi untuk menghentikan Ye Gu Yu, dua berurusan dengan yang lain, dan lima raja hantu, termasuk Raja Chu Jiang, menyerang Longchen dan Wen Ren Xi lagi. Tujuan mereka adalah menghentikan Longchen dan yang lainnya menyentuh dua bola mata merah gelap itu. Tidak peduli apa, mari kita hancurkan kedua benda itu terlebih dahulu. Kalau tidak, jika mereka menyerap kekuatan hidup ratusan juta makhluk hidup, rencana penguasa kota yang disalimi akan berhasil. Longchen mendongak dan berkata dengan kaget. Ekspresi wajah Wen Ren Xi serius. Ia tidak menyangka akan terjadi serangan balik sekuat itu dalam operasi ini. Faktanya, Longchen hampir mati tadi. Sambil mendongak, Ye Gu Yu menepis ketiga raja hantu dan bergegas menuju bola mata merah gelap di sebelah kiri. Total ada lima raja hantu yang menyerbu. Wen Ren Xi menepis Longchen dan berkata, aku akan menghadapi mereka. Saat penguasa alam menghancurkan kedua hal itu, aku akan membawamu pergi. Kaisar Agung Zen Wu telah memberitahu Wen Ren Xi bahwa apapun yang terjadi, ia harus memprioritaskan nyawa Longchen. Kekuatan Marsial Venerable berada di alam Nirvana keempat. Dia adalah ahli super yang belum pernah dilihat Longchen sebelumnya. Ketika kultivasinya benar-benar ditampilkan, itu melampaui raja hantu biasa. Baru saja, ada dua raja hantu yang dapat menahan Wen Ren Xi, tetapi ketika Wen Ren Xi benar-benar menjadi gila, dia dapat menahan lima dari mereka sendirian. Untuk sesaat, Longchen sebenarnya tidak melakukan apapun. Dia berdiri di luar medan perang dan dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan dengan lebih baik. Meskipun para prajurit lainnya dapat bertahan melawan dua raja hantu untuk saat ini, seiring berjalannya waktu, mereka pasti akan menderita banyak korban. Melawan lima raja hantu sudah menjadi batas kemampuan Wen Ren Xi. Selanjutnya, semuanya tergantung pada apakah Ye Gu Yu dapat menyelesaikan misinya. Longchen sangat gugup, tetapi dia tidak bisa menahannya. Dia telah menggunakan Golden Demon Subduing Column beberapa kali berturut-turut, hampir menghabiskan kekuatannya. Baginya saat ini, konsumsi Golden Demon Subduing Column terlalu besar. Anak! Tiba-tiba dia mendengar suara penguasa kota yang tersalimi. Longchen menggigil dan buru-buru melihat sekeliling. Dengan Wen Ren Xi yang melindunginya, sepertinya tidak ada musuh di sekitarnya. Dari mana suara penguasa kota yang disalimi itu berasal. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat pohon iblis bergoyang tertiup angin. Batang pohon hitam seperti gadis itu dipenuhi dengan pesona aneh. Dua mata di bagian atas berwarna merah tua, melepaskan sejumlah besar racun dan menelan kekuatan hidup. Salah satu mata telah terbentuk, dan saat ini, mata itu menatap lurus ke arahnya. Bola mata merah tua itu berputar-putar, menyebabkan jantung Longchen membeku. Biarkan aku bertanya sekali lagi. Aku menghargai bakatmu. Aku hanya ingin bertanya, apakah kau bersedia mengikutiku ke medan perang? Kekuatan ilahiku bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Jika kau dapat mengikutiku, aku jamin kau akan memiliki kekuatan seratus kali lebih kuat dari yang kau miliki saat ini, uang yang tak terbatas, dan wanita-wanita cantik. Mata menawan itu tidak pernah meninggalkan tubuh Longchen. Ditatap olehnya, Longchen merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, tetapi dia tidak takut. Dia dengan sadar mundur dan menatapnya dengan dingin. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku akan membuatmu membayar utang 80 juta jiwa ini, bajingan tua. Penguasa kota yang teraniaya itu terkekeh. Tawanya sangat lancang saat dia berkata, mereka semua hanyalah semut yang tidak kompeten. Jika aku berada di domen Dewa Abadi, aku akan dapat memulihkan penglihatanku dengan menyerap kekuatan hidup beberapa ribu orang. Namun, di sini, aku membutuhkan seratus juta. Ada lebih dari seratus juta binatang buas yang tidak berharga seperti itu di benua pengorbanan naga. Hanya di alam iblis yin tertinggi saja, ada miliaran dari mereka. Dia meratap, miliaran, berapa banyak binatang tak kompeten ini yang ada di tiga wilayah dan sembilan dunia. Dan berapa banyak yang ada di benua pengorbanan naga. 80 juta yang mati hanyalah jumlah kecil, tidak layak disebut. Bagi binatang tak penting seperti itu, aku telah menuntun mereka ke akhirat. Ini adalah kelegaan terbesar yang dapatku berikan kepada mereka. Mereka seharusnya berterima kasih kepadaku. Longchen tidak dapat menoleransi orang ini lagi. Meskipun marah, dia tampak tenang. Dia tertawa dingin. Orang-orang yang berbeda prinsip tidak dapat membuat rencana bersama. Aku juga salah satu binatang buas di matamu. Tapi orang tua, mulai hari ini dan seterusnya, kebaikan kecil yang telah kau tunjukkan padaku tidak ada lagi. Aku tidak akan sopan dengan pedang pembunuh dewa milikmu, dan kau tidak akan dapat mengambil kembali jiwa tirk bela diri sejati milikmu. Hari ini, kau membunuh 80 juta orangku. Suatu hari, aku akan membuatmu menyesali apa yang telah kau lakukan hari ini. Begitukah? Kalau begitu, mengapa aku tidak mengirim jiwamu ke dunia berikutnya hari ini? Di atas pohon iblis, mata yang telah terbentuk berputar dengan cepat. Longchen tiba-tiba merasakan adanya bahaya. Intuisinya mengatakan bahwa itu sangat berbahaya. Pada saat itu, dia mengerahkan kecepatan tertingginya dan melarikan diri ke belakang dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, mata merah gelap itu memancarkan sinar cahaya merah gelap. Tidak peduli seberapa cepat Longchen melarikan diri, sinar cahaya itu langsung mengenai Longchen. Pilar Penekan Iblis Emas Di saat putus asa, Longchen mengerahkan semua pilar penekan iblis emas. Dia dapat memusatkan semua energi pilar penekan iblis emas pada tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Bayangan 99 pilar penekan iblis emas mengelilingi Longchen dengan erat. Mereka berputar dengan kecepatan tinggi dan menghilangkan sinar cahaya merah gelap itu. Meski begitu, Longchen masih menderita cedera yang hampir fatal. Jika bukan karena pilar penekan iblis emas, serangan dari penguasa kota yang disalimi ini pasti akan menghancurkan tubuhnya. Organ dalamnya terguncang, dan dia terluka parah. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat Longchen jatuh ke tanah. Hampir saja. Longchen menahan luka-lukanya dan segera bangkit. Untungnya, dia memiliki pilar penekan iblis emas. Akan tetapi, tepat ketika ia mengira krisis telah berakhir, krisis yang lebih besar pun datang. Ketika Longchen mengerahkan seluruh energi pilar penekan iblis emas, pilar penekan iblis emas di kerajaan dewa sedikit mereduk. Pada saat itu, gadis cantik di dalam peti es kristal tiba-tiba membuka matanya dan menjerit memekakkan telinga. Menekan. Longchen terkejut dan buru-buru menarik kembali energi pilar penekan iblis emas. Demi menyelamatkan hidupnya, dia tidak memperhatikan gerakan hati penguasa kota yang dirugikan. Dia hanya bisa dengan paksa menekan gadis cantik itu kembali, tetapi. Ceritaan itu jelas merupakan peringatan bagi penguasa kota yang dizalimi. Pada saat itu, kesepuluh raja hantu itu tiba-tiba menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menatap Longchen dengan mata menyala-nyala. Hatiku, hatiku, hatiku. Sepuluh raja hantu itu berbicara pada saat yang bersamaan. Mereka menggunakan nada yang ganas dan gila saat menatap Longchen. Seolah-olah mereka sudah gila, dan bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Hentikan mereka. Longchen mengerti bahwa dia dalam masalah besar kali ini. Zen Wu yang agung telah memperingatkannya untuk tidak membuat kesalahan apapun dan memberitahu penguasa kota yang dizalimi bahwa hatinya ada di dalam tubuhnya. Namun sekarang setelah penguasa kota yang dizalimi menemukannya, dia pasti akan melancarkan pengejaran tanpa henti. Bahkan saat ini, kesepuluh raja hantu itu sudah gila. Wen Ren si tahu akan hal itu. Dalam keterkejutannya, dia buru-buru menghalangi lima raja hantu di sampingnya dengan cara apapun. Pada saat itu, terdengar suara, puff. Bola mata merah tua itu terlepas dari pohon iblis dan melesat menuju Longchen. 1549 Oh tidak. Sebenarnya, Longchen telah bertarung selama bertahun-tahun dan jarang baginya untuk melakukan kesalahan. Awalnya, dia tidak menyangka situasinya akan begitu serius. Sebelum datang, dia mengira itu adalah dua buah. Dia tidak menyangka itu adalah mata penguasa kota yang disalimi. Bukan hanya kesepuluh raja hantu itu yang ada di sini, bahkan penguasa kota yang disalimi pun tampaknya bersembunyi di dalam diri mereka. Tingkat keparahan situasi telah jauh melampaui ekspektasinya. Namun karena dia sudah ada di sini, demi 20 juta jiwa yang tersisa, Longchen tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Dia sudah sangat berhati-hati untuk tidak membuka kerajaan dewanya di depan semua orang, agar pihak lain tidak merasakannya. Bagaimanapun, pilar penjara iblis emas dapat menyembunyikan hampir semua aura gadis itu. Namun, pada saat ini, bola mata di pohon iblis itu tiba-tiba melepaskan kekuatan yang begitu mengejutkan sehingga Longchen harus menggunakan pilar penjara iblis emas untuk melindungi hidupnya. Baru pada saat itulah gadis itu menemukan kesempatan. Kesalahannya sudah terjadi, dan dia hanya bisa menebusnya. Sementara Wenren Sidan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan raja hantu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Longchen adalah melarikan diri. Tetapi bola mata yang lepas dari pohon iblis itu sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Wenren Si. Bola mata lainnya juga tidak memiliki kekuatan 20 juta nyawa. Bola mata itu belum terbentuk dan tidak dapat digunakan. Beberapa kekuatan benar-benar tak tertahankan. Bahkan Kaisar Agung Zen Wu sangat takut pada orang ini. Dapat dikatakan bahwa penguasa kota yang disalimi adalah musuh paling menakutkan yang pernah dihadapi Longchen. Ketika dia masih hidup, dia pasti memegang posisi yang sangat tinggi di alam dewa abadi. Anak kecil, kau tidak bisa melarikan diri. Kembalikan hatiku. Suara gelisah penguasa kota yang disalimi terngiang di telinga Longchen. Longchen menyingkirkan pilar penjara iblis emas yang telah menghabiskan banyak energi. Dia memegang pedang pembunuh dewa dan pedang lingki di tangannya dan berbalik. Bola mata merah gelap penguasa kota yang disalimi sudah ada di depannya. Jari waktu yang ekstrim. Longchen menunjuk. Waktu berhenti. Kekuatan macam apa ini? Penguasa kota orang-orang yang disalimi tercengang, tetapi dia hanya menggunakan sesat untuk melepaskan diri dari kekuatan jari kosmik ekstrim. Longchen menggunakan pedang pembunuh dewa untuk mengeksekusi formula karakter perluasan. Sembilan pedangki abu-abu membentuk pedangki pemakan karakter perluasan dan mengelilingi bola mata merah tua. Empat pola dao, dan keubahkan telah mengembangkan seni membunuh dewa. Lumayan, lumayan. Penguasa kota yang disalimi tertawa gembira seolah-olah ia telah menemukan harta karun yang luar biasa. Dia dengan mudah lolos dari pengepungan sembilan pedangki. Ini adalah pertama kalinya Longchen menghadapi lawan yang membuatnya merasa begitu tidak berdaya. Serangan terakhirnya adalah tebasan dahsyat dengan pedanglingki. Pada saat ini, bola mata merah tua sudah berada di dada Longchen. Kalau begitu, biar aku membantumu membuka kerajaan suci, kata penguasa kota yang disalimi dengan penuh semangat. Hatinya adalah hal yang paling penting baginya. Ini tentu saja merupakan keuntungan yang tidak terduga. Ia mengabaikan pedanglingki milik Longchen dan hendak menyerang, tetapi pedanglingki milik Longchen telah mengenai bola mata tersebut. Tidak ada gunanya, nak. Ah! Penguasa kota yang teraniaya tiba-tiba menjerit mengerikan. Bola matanya buru-buru berusaha kabur, tetapi Longchen masih berhasil memotong sepersepuluhnya dengan pedang fajar roh. Sejumlah besar cairan merah tua menetes seperti darah. Pedang apa ini? Bola mata merah gelap itu amat terkejut. Dengan kekuatan Longchen, mustahil baginya untuk melukainya. Itu pasti karena pedang ini. Mata yang baru saja beregenerasi sudah terluka parah. Jika tidak sembuh, semuanya akan sia-sia. Penguasa kota yang disalimi tidak peduli dengan hal lain. Dia menahan rasa sakit di matanya, dan kekuatan terkumpul di bola mata merah gelap itu. Kerajaan ilahi, terbuka untukku. Mungkin dia telah menggunakan rahasia misterius, tetapi Longchen terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat mengendalikan kerajaan ilahi. Penguasa kota yang dirugikan telah menggunakan kekuatan anehnya untuk membuat lubang di kerajaan ilahi yang besar. Hati penguasa kota yang disalimi dan yang lingcing keduanya ada di dalam. Berengsek! Longchen hampir menjadi gila. Karena pedang lingki efektif, dia dengan panik berdiri di depannya untuk mencegah penguasa kota yang disalimi memasuki kerajaan ilahinya. Dunia ini luas sekali. Bakat seperti itu jarang ada bahkan di alam dewa abadi. Penguasa kota orang-orang yang disalimi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Yang membuatnya makin gembira adalah gadis cantik berambut biru di dalam peti es kristal. Si cantik kecil, si cantik kecil, akhirnya aku menemukanmu. Penguasa kota yang disalimi sangat bersemangat. Bola matanya bergerak dengan kecepatan yang tidak dapat dihentikan menyerbu ke kerajaan ilahi milik Long Chen. Jari Waktu Yang Ekstrim Long Chen menggertakkan giginya dan menggunakan jari ekstrim waktu dengan sekuat tenaga. Ia mendambakan kekuatan jari ekstrim waktu dan ia mencoba memahami aliran waktu. Ia merindukan momen ini dan ia ingin waktu berhenti. Berhenti di situ. Diam. Pada saat itu, di bawah kekuatan jari waktu ekstrim, mata penguasa kota yang disalimi, yang paling dekat dengan kerajaan ilahi Long Chen berhenti selama dua tarikan napas penuh. Off. Darah menyembur keluar dari pori-pori jari telunjuk kanan Long Chen, langsung membuat telapak tangannya memerah. Ia merasa jarinya akan meledak. Namun dia telah berjuang untuk mendapatkan kesempatan. Hantu tua terkutuk, akan kutunjukkan padamu. Dengan putus asa menggunakan jari ekstrim waktu untuk menghentikan lawannya, Long Chen tidak berkata apa-apa. Pedang lingki menusuk ke arah bola mata merah gelap dengan kecepatan tercepat yang mungkin, menghabiskan seluruh kekuatan Long Chen. Tidak. Sang penguasa kota yang teraniaya terkejut. Mati. Jari ekstrim waktu memainkan peran fatal pada momen krusial ini, dan memungkinkan pemahaman Long Chen tentang waktu semakin dalam. Waktu adalah kekuatan yang menakjubkan. Saat penguasa kota yang dizalimi berteriak putus asa, pedang lingki menembus bola mata merah gelap itu. Off. Cairan merah tua mengalir keluar dan seluruh bola mata hancur. Itulah kekuatan hidup 50 ribu makhluk hidup. Baik Wen Ren Xi maupun Ye Gu Yu, mereka berdua menyaksikan adegan ini dengan kaget. Long Chen telah memperlihatkan kekuatan luar biasa di momen krusial ini. Dengan geram, dia mencabut pedang lingki, matanya merah, dan menebas bola mata itu dengan ganas. Bukankah matamu sangat kuat? Pecahkan. Di bawah tebasan tak henti-hentinya Long Chen, darah penguasa kota yang dizalimi muncrat dengan deras. Suara melengking penguasa kota yang dizalimi menusuk telinga Long Chen. Anjing terkutuk, aku tidak langsung membunuhmu karena bakatmu, tetapi kau membalas kebaikanku dengan permusuhan. Kau pantas mati. Aku telah memutuskan bahwa aku tidak akan membiarkanmu mati, tetapi aku akan membuatmu menyesalinya selama sisa hidupmu. Aku akan membuatmu hidup dalam penderitaan yang tak berujung selama sisa hidupmu. Aku adalah legenda alam dewa abadi, dan aku akan menghancurkan tiga alam dan sembilan alam yang menyedihkan. Raungan gila dari penguasa kota memperlihatkan sisi Long Chen yang bahkan lebih mengerikan. Hancur, hancurkan. Bola mata merah tua itu luar biasa kuat. Meskipun Long Chen terus-menerus menebasnya, bola mata itu sangat kental dan tidak retak. Apakah dia wanita yang kamu suka? Sepertinya aku harus memberimu kejutan. Suara mengerikan dari penguasa kota yang dizalimi terdengar pelan di telinga Long Chen. Bola mata Long Chen hampir keluar dari rongganya. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menghancurkan bola mata sang penguasa kota. Pada saat ini, bola mata itu tiba-tiba meledak. Kutukan membatu. Kitab suci kuno itu terngiang di telinga Long Chen bagaikan mimpi. Seberkas cahaya abu-abu melesat keluar dari bola mata merah gelap yang meledak dan masuk ke dalam kerajaan surgawi Long Chen yang telah hancur, menusuk ke arah yang lincing. Tidak. Mata Long Chen berwarna merah darah saat dia meraum dengan liar. Dia mengerahkan semua kekuatan nirvana di tubuhnya dan menyapukannya ke seluruh kerajaan dewa untuk menghalangi cahaya abu-abu. Namun, kekuatan nirvana sama sekali tidak dapat menahan kitab suci yang aneh itu. Cahaya abu-abu itu menembus dahi yang lincing di bawah tatapannya yang ketakutan. Saudaraku, selamatkan aku. Long Chen hanya mendengar kalimat terakhir. Kemudian, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa yang lincing, mulai dari kepalanya, perlahan berubah menjadi patung. Dalam waktu singkat, sebuah patung wanita yang tampak seperti Dewi Kegelapan muncul di depan Long Chen, tampak sangat mirip dengan yang lincing. Long Chen tercengang. Setelah bola mata penguasa kota yang teraniaya meledak, segalanya pun menghilang. Long Chen sangat bingung. Segala sesuatu di dunianya tampaknya telah berhenti, hanya menyisakan patung yang lincing. Mati. Serangan gila-gilaan Wen Ren si akhirnya menghancurkan raja hantu hingga berkeping-keping, tetapi tidak berhasil. Raja hantu lainnya sebenarnya sudah melarikan diri saat ini. Pohon iblis itu telah menggali ke dalam tanah. Setelah bola mata asli meledak, ia menghasilkan sejumlah besar kabut putih yang setengahnya diserap oleh bola mata yang tersisa. Bola mata yang sebelumnya tidak terbentuk, benar-benar terbentuk dalam sekejap. Ada pula kabut putih yang mulai menghilang bersama miasma. Long Chen mendarat di tanah, seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kental. Matanya yang berwarna merah darah menyaksikan pohon iblis itu menghilang, dan sembilan raja hantu yang tersisa juga menghilang bersamanya. Jangan gugup, bocah. Aku bilang aku akan menyiksamu. Aku tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Bawalah hatiku ke neraka abadi dalam waktu setahun, dan aku akan menghidupkannya kembali. Jika tidak, dia akan mati selamanya. Ingat, kamu hanya punya waktu satu tahun. Setahun. Pada awalnya, Long Chen telah membunuh yang lingcing. Karena yang lingcing telah kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Dialah yang membiarkan yang lingcing memasuki kerajaan ilahinya. Dia hanya ingin melindunginya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia malah akan menyakitinya. Dia sudah tahu bahwa yang lingcing sudah meninggal, jadi pada saat itu, hatinya dipenuhi dengan rasa sakit dan kepanikan yang tak terlukiskan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami dalam hidupnya. Dia selalu berada di ambang hidup dan mati, tetapi dia tidak pernah membiarkan siapapun yang dekat dengannya mati. Hari ini adalah pertama kalinya. Pada saat itu, seluruh pikiran Long Chen menjadi kosong. Dia melupakan segalanya. Satu-satunya gambaran dalam benaknya adalah yang lingcing berubah menjadi batu. Tubuhnya mengalami transformasi yang menyedihkan dan darah di tubuhnya hampir terhenti. Dan pada saat ini, kata-kata penguasa kota yang disalimi telah menyelamatkan Long Chen dari rasa sakitnya. Jadi yang lingcing tidak mati. Dia punya waktu satu tahun. Setelah tahun ini, dia akan mati selamanya. Seribu lima ratus lima puluh. Setahun. Dalam jangka waktu satu tahun. Dia akan menggunakan hati tuan kota orang-orang yang disalimi untuk ditukar dengan hati tuan kota orang-orang yang disalimi di neraka abadi. Jika Long Chen pergi, kekuatan penguasa kota yang disalimi akan meningkat pesat. Pada saat itu, tiga wilayah dan sembilan dunia tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk melawannya. Pada saat itu, jumlah korban tewas akan menjadi yang tertinggi. Tetapi jika dia tidak pergi, yang lingcing pasti akan mati. Penguasa kota yang disalimi telah memberikan Long Chen keputusan yang paling sulit. Atau lebih tepatnya, semuanya selalu terlalu mulus baginya. Dia jarang sekali gagal seburuk ini. Bahkan, dia sudah menang. Dia tidak hanya menggagalkan rencana City Lord of Doronget, tetapi dia juga menghancurkan mata City Lord of Doronget, yang telah mengumpulkan 50 juta kekuatan hidup. Satu-satunya hal yang hilang adalah langkah terakhir. Bukan karena dia ceroboh, tetapi City Lord of Doronget terlalu kuat. Metode semacam ini yang secara langsung dapat mengguncang kerajaan ilahi benar-benar menantang surga. Setelah penguasa kota yang disalimi pergi, semua orang saling memandang satu sama lain. Pada saat ini, kabut tebal antara langit dan bumi benar-benar mulai menghilang. Segala sesuatu di udara yang bukan milik dunia iblis bayangan juga sedang dalam proses menghilang dengan cepat. Wen Ren Si adalah orang pertama yang bereaksi. Dia melihat wajah Long Chen muram dan matanya merah. Dia tahu bahwa meskipun Long Chen telah menghancurkan mata penguasa kota yang disalahkan, dia pasti telah menderita kekalahan yang tidak dapat diubah. Yang lain di Great Yin Demon World merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Penguasa kota yang disalimi telah pergi. Kali ini, Great Yin Demon World telah lolos dari bahaya, dan lebih banyak kematian telah dihindari. Satu-satunya penyesalan adalah hanya satu matanya yang hancur. Namun mereka sangat bingung. Siapakah orang ini? Mengapa Long Chen sepertinya mengenalnya? Ye Guyu memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya, tetapi melihat wajah Long Chen yang muram, seperti gunung berapi yang akan meletus, dia tidak berani bertanya lebih banyak. Sebaliknya, dia datang di depan Long Chen dan berdiri bersama Wen Ren Si. Dia menatap Long Chen dengan sedikit khawatir. Long Chen, Wen Ren Si bertanya dengan lembut. Sepertinya saat orang itu pergi, dia berkata, Mungkinkah sesuatu terjadi pada Yang Ling Ching? Ye Guyu bereaksi cepat. Jantung yang diinginkan oleh penguasa kota yang dizalimi itu ada di Kerajaan Ilahi Long Chen. Dia telah memaksa Kerajaan Ilahi Long Chen untuk mengambil jantung itu, tetapi Long Chen telah menghentikannya. Pada saat-saat terakhir, bola mata itu tampaknya telah melakukan sesuatu pada Kerajaan Ilahi Long Chen. Demi melindungi Yang Ling Ching sepenuhnya, Long Chen telah mengizinkan Yang Ling Ching memasuki Kerajaan Sucinya. Dari perkataan penguasa kota yang dizalimi saat dia pergi, dia dapat menyimpulkan bahwa Yang Ling Ching belum meninggal. Wen Ren Xi menyadari betapa seriusnya situasi itu dan buru-buru berkata, apakah sesuatu terjadi pada adikmu? Dia ingin kamu menggunakan hatinya untuk menukar nyawa adikmu. Dengan kata lain, dia masih bisa diselamatkan. Jangan khawatir, mari kita pahami situasinya terlebih dahulu, dan kita juga bisa bergegas kembali ke Istana Kekaisaran. Kaisar berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Kenyataannya, Long Chen juga mengetahui hal ini. Namun, sebagai kakak laki-laki, dia telah membiarkan adiknya menderita begitu banyak. Setiap kali dia melihat patung di kerajaan ilahi dan melihat ketakutan yang membeku di wajah Yang Ling Ching, dia merasa seolah-olah hatinya sedang dipotong oleh pisau. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Sekalipun dia terluka, dia tidak akan menyalahkan dirinya sendiri seperti ini. Meskipun Yang Ling Ching belum meninggal, dia masih merasakan sakit yang teramat sangat. Itu karena aku tidak cukup kuat. Ayah pernah berkata bahwa kekuatan adalah fondasi segalanya. Di dunia ini di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat, kekuatan adalah segalanya. Aku tidak cukup kuat, tetapi aku mencoba untuk pamer. Hari ini, aku akhirnya belajar pelajaran yang menyakitkan, dan aku bahkan menyakiti Ling Ching. Chen Panjang Wen Ren si berteriak pelan, menyadarkan Long Chen. Dia berkata tegas, Aku tahu sesuatu terjadi pada adikmu, tetapi menyalahkan diri sendiri adalah tanda kelemahan. Jika kamu seorang pria, cepatlah bangun dan jangan buang-buang waktuku. Jika kamu tidak menemukan solusi, kamu akan kehilangan adikmu selamanya. Ini adalah pertama kalinya Wen Ren si begitu gelisah. Apa yang terjadi hari ini jauh lebih serius daripada yang diduganya. Dengan bencana yang mendekat, dia tidak punya pilihan selain berbicara kepada Long Chen dengan nada seperti itu. Long Chen memejamkan mata dan mengembuskan napas. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya yang merah tampak anehnya dipenuhi ketenangan, atau mungkin bisa dikatakan dia tidak berperasaan. Wen Ren si benar. Menyalahkan diri sendiri adalah tanda kelemahan. Apa yang telah terjadi sudah terjadi, jadi tidak ada gunanya menyalahkan dirinya sendiri. Ia harus melupakan semuanya dan memikirkan solusinya. Mulai hari ini, kau adalah musuh besar yang harus kubunuh. Setan tua, bajingan tua. Long Chen tidak pernah membenci seseorang sebesar ini. Atau lebih tepatnya, penguasa kota yang disalimi itu bukanlah seorang manusia sama sekali. Kebencian hari ini terukir dalam hatinya. Suatu hari, dia bersumpah akan membuat penguasa kota yang disalimi membayar harga yang mahal atas apa yang telah dia lakukan hari ini. Setelah menguatkan keyakinannya, Long Chen dengan lembut menggendong yang lingcing keluar dari kerajaan ilahinya. Ia dengan hati-hati menatap adiknya, lalu berkata kepada orang banyak yang terkejut, ini disebabkan oleh serangan balik orang itu sebelum ia meninggal. Apakah kalian berdua tahu apakah ada solusinya? Wen Ren si menatapnya sebentar, lalu berkata, Maaf, aku belum pernah melihat teknik rahasia seperti itu, tetapi tanda-tanda kehidupannya telah menghilang. Namun, dia memintamu untuk menemuinya di neraka abadi dalam waktu satu tahun. Mungkin ada kesempatan bagimu untuk hidup kembali. Aku sarankan kamu membiarkan Kaisar melihatnya. Kaisar telah hidup selama puluhan ribu tahun, jadi pengetahuannya bukanlah sesuatu yang dapat kita bandingkan. Ye Guyu tidak mengatakan apa-apa pada awalnya. Setelah Long Chen mengurus yang lingcing, dia berkata dengan ekspresi serius, Kaisar Seng Wu, dan Wen Ren Wu Zun, apa yang terjadi hari ini di luar dugaanku. Adik perempuan Kaisar Seng Wu dalam bahaya, dan bahkan aku hampir terbunuh. Ini salahku, dan aku benar-benar minta maaf. Namun, aku tidak punya cara untuk membalas budi kalian. Aku hanya bisa mengatakan bahwa jika alam iblis bayangan tertinggi dan Ye Guyu membutuhkan bantuan kalian di masa depan, aku pasti akan mendukung mereka dengan sekuat tenaga. Orang lain dari alam iblis bayangan tertinggi juga datang untuk menyampaikan permintaan maaf mereka kepada Long Chen. Itu bukan salahmu. Aku lebih sombong dari yang kukira. Ini salahku sendiri, jadi jangan salahkan dirimu sendiri. Kebencianku hanya akan ditujukan kepada orang-orang yang menyakitiku dan adikku. Long Chen adalah orang yang bisa membedakan yang benar dari yang salah, jadi dia tidak akan menimbulkan masalah bagi alam iblis bayangan tertinggi karena hal ini. Momo-ngomong, Ling Qing adalah kaisar alam dari alam iblis bayangan tertinggi. Masalah dia juga masalah kita, jadi kita pasti tidak bisa melewatkan balas dendam atau menyelamatkannya. Namun, kita punya keraguan besar di hati kita. Siapa musuh kita? Kalian berdua sepertinya tahu, jadi aku tidak tahu apakah kalian bisa memberi tahu kami. Ye Guyu berkata dengan sangat tulus. Long Chen dan Wen Ren si saling memandang. Peristiwa penguasa kota yang disalimi akan dilaporkan ketiga alam dan sembilan alam suatu hari nanti. Awalnya mereka tidak mengatakannya karena takut menimbulkan kepanikan, tetapi sekarang penguasa kota yang disalimi telah membunuh 80 juta orang di sini, sudah waktunya untuk memberi tahu mereka. Long Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa racun di seluruh wilayah Iblis Angin Salju telah menghilang. Racun itu akan pulih suatu hari nanti, jadi dia berkata, kita masih harus bergegas kembali ke Istana Kekaisaran. Mari kita bicara di jalan. Ye Guyu sangat berterima kasih dan buru-buru berkata, selamat tinggal. Dengan itu, kelompok itu memulai perjalanan mereka kembali. Masih ada sejumlah besar hantu yang tersisa di wilayah Iblis Angin Salju. Tidak lama setelah Long Chen dan Ye Guyu pergi, mereka menemukan masalah yang sangat penting di wilayah Iblis Angin Salju. Sebenarnya ada hantu yang berubah kembali menjadi manusia. Mereka yang mampu melakukan ini berjumlah sekitar sepersepuluh dari semua hantu. Dari 80 juta hantu, sekitar 8 juta sudah dalam proses metamorfosis. Rantai besi yang tumbuh dari tulang mereka mulai hancur, dan tubuh mereka mulai kembali ke keadaan semula. Ini pasti kutukan kuno. Perapal Mantra adalah ahli dalam kutukan. Kutukan telah lama hilang di tiga alam dan sembilan alam. Saya khawatir hanya wilayah suci abadi yang memiliki kutukan kuno seperti itu. Melihat 8 juta orang benar-benar pulih, mata indah Yeguyu dipenuhi air mata. Penguasa alam, mengapa hanya sebagian kecil orang yang pulih? Salah satu prajurit kesengsaraan nirvana tingkat ketiga bertanya. Long Chen tampak berpikir keras, dan berkata, sebelumnya, ketika aku memotong salah satu bola matanya, bola matanya mengeluarkan bau berwarna putih dalam jumlah besar. Setengah dari bau berwarna putih ini diserap olehnya, dan setengah lainnya menyebar, kurasa bau berwarna putih ini seharusnya adalah kekuatan hidup mereka. Ketika kekuatan hidup mereka kembali, kutukan itu tampaknya telah menghilang, tetapi sayangnya, hanya 8 juta, hanya sebagian kecil. Mendengar ini, Yeguyu menjadi gembira. Orang-orang dari alam iblis bayangan semua memandang Long Chen dengan rasa terima kasih yang besar. Di bawah pimpinan Yeguyu, mereka semua berlutut di depan Long Chen, mata mereka memancarkan fanatisme yang tak ada habisnya. Semuanya, apa yang kalian lakukan? Long Chen bergegas pergi untuk membantu Yeguyu berdiri. Dia adalah penguasa alam dari alam iblis bayangan. Dari segi status, dia setidaknya setingkat dengan tiga bela diri agung. Bagaimana bisa penguasa kerajaan suatu kerajaan berlutut di hadapannya? Yeguyu dengan keras kepala menolak untuk bangun. Dia menatap Long Chen dengan penuh hormat dan terisak, saya tidak mewakili diri saya sendiri, tetapi atas nama sedikitnya 8 juta orang dari alam iblis bayangan yang selamat. Saya berterima kasih kepada Tuan Kekaisaran Seng Wu karena telah menyelamatkan hidup mereka. Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda tujuh lantai. Tuan Kekaisaran Seng Wu telah menyelamatkan nyawa 8 juta orang. Jasanya tidak terukur, dan dia harus dihormati dan disembak oleh orang asing dari alam iblis bayangan. Sekadar membungkuk dari Yeguyu tidak ada artinya. Yang lain juga berkata, 8 juta jiwa terselamatkan berkat Kaisar Seng Wu. Kami, rakyat alam iblis bayangan, tidak akan pernah melupakan jasa dan kebaikan yang begitu besar. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, kami pasti akan mendengarkan perintah Kaisar Seng Wu. Penghormatan hari ini hanya untuk menunjukkan rasa terima kasih kami. Melihat mereka keras kepala, Long Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaan ini sebenarnya sangat baik. Melihat kehidupan segar di bawah yang berangsur-angsur terbangun. Long Chen menyadari bahwa ia benar-benar telah melakukan sesuatu yang tak terkira hari ini. Hal ini membuatnya merasa tidak menyesal. Mengenai penderitaan yang lingcing, ini mungkin sesuatu yang ditakdirkan untuk terjadi. Nasib ini sungguh membuatnya tidak tahu harus tertawa atau menangis. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.